Gak usah pemerintah ngasih bantuan secara finance langsung gitu ya, maksudnya pemerintah ngasih kita dukungan lah kasarnya gitu ya, maksudnya aku gak percaya banget tentang perubahan di dalam karakteristik politik kali ya, jadi percaya banget tentang perubahan di dalam karakteristik politik kali ya, jadi Halo semuanya, kembali lagi ya semuanya bersama Alia, di Tenggara Talk oleh Alia Nur Syabrina, as always you can call me Alia, you can call me Al, don't call me sayang, don't, untuk episode kali ini kita akan bahas olahraga lagi, tapi sisi olahraga yang lain nih, sisi olahraga yang lebih ekstrim, karena tamu kita itu, ini keren banget loh, sampai udah dipuji-puji sama Presiden Jokowi loh, keren banget, karena dia udah berhasil Mendaki gunung yang tertinggi di dunia, dia adalah seorang Seven Summiter, please say hi to Francisca Dimitri, hai Kak Didi, hai, oh my god ketemu lagi setelah berapa lama ya kita, gak tau kamu lulus ya di tahun berapa, aku kan terlambat lulus ya, oh no, inget kok waktu pas kamu di sana Presiden ya, ya bener-bener, itu 2018 berarti, ya ada acara kayak selamatan, Ini, lupa aku tau, pelepasan, pelepasan, aku mau berangkat ke Everest, betul, 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 udah berapa tahun ya, oh my god, lima berarti ya, iya udah lima tahun ya, luar biasa We're here again, we're gonna talk again about those moments, dan juga mau momen kedepannya, iya seru banget sih So, sebelum kita masuk ke topik-topik seru hari ini, aku mau tanya dulu dong, kamu kabarnya gimana sih akhir-akhir ini? Aku baik-baik saja, sehat, alhamdulillah, sekarang, eh aku lanjut lagi di UNPAR BTW Really? Yes, ini kayak November nanti baru bisuda, buat yang S2-nya ya Wah, keren Gak nyangka ya, S1-nya 7,5 tahun, S2-nya 2,5 tahun, atau 10 tahun, yes Itu, dan aku kayak, apa ya, sekarang, enjoy juga, setelah lulus, dan masih ngelanjutin, masih bisa bekerja di, yang berhubungan dengan outdoor-outdoor gitu Jadi kayak, oke lah, enjoy lah, happy lah, akulah sekarang, kalau ditanya kabarnya gimana I'm so glad you're happy Thank you Kan, part of Indonesia harus happy dong Dan kalau lagi gak happy, bilang, ya kita bantuin, gimana cari super happy? Siap, siap Untuk teman-teman yang lagi nonton podcast sekarang dan belum tau, Francisca Dimitri itu siapa? Francisca Dimitri itu adalah bagian dari WISEMU loh guys WISEMU catet ya, tunggu-unggu langsung WISEMU S-nya 2 Hmm, masa gak tau WISEMU parah? Ya, WISEMU adalah Woman of Indonesia Seven Summits Expedition Dari, Geng Mahitala, ya, Geng Mahitalanya Unpar, Unpar yang pride Iya, dan memang sebelumnya, ada wanita Indonesia yang udah pernah mendaki Seven Summits Tapi, untuk tim Indonesia nih, tim banget, itu kan baru seorang Kak Di dan juga Kak Batilda Ini segeran banget, sumpah Masih ya Masih ya Aku pengen flashback dikit, tau gak? Waktu pas, perjalanannya tuh kan, mendaki Seven Summits itu kan Pasti kan banyak banget, momen yang berkesannya Momen yang bikin sedih, bikin nangis, bikin pengen putus asa kayaknya Tolong dong di spill yang bener-bener paling heboh tuh yang kayak gimana Dan, apakah sebenernya kamu disupport banget sama pemerintah Atau enggak sih sebenernya waktu pas awal-awal tuh gitu Oke Momennya ya, berkesan ya Kita lihat ngomongin momen dulu Jadi, kalau misalnya momen Eh, Alia kayaknya hadir deh di momen tersebut, salah satunya Jadi kayak pas, yang tadi Alia bilang di istana kepresidenan Terus abis itu lagi dilepas ke Everest Dan itu, saya dan Hilda Baru pertama kali ngeliat orang-orang yang datang dan dukung dan ngelepas kita Dan itu, haru banget, buyar gitu kan Nangis Di depan panggung saat ditanya-tanyain Karena, mikirnya sepanjang perjuangan kita 4 tahun kebelakangnya Itu tuh kayak Oke, kita tahu organisasi ada di belakang kita Apa, sivitas Universitas Parayangan juga ada di belakang kita gitu Tapi, enggak nyangka ternyata di luar itu semua Ada yang concern sama kita Ada yang perhatian sama kita Ada yang support kita gitu Walaupun enggak langsung Tapi, lewat doa Lewat kasih semangat dan segala macem Itu sih, karena sepanjang 4 tahunnya tuh ngerasa kayak Penderitaan doang ya Aku harus nantihan 6 hari dalam seminggu Selama 4 tahun Oh my God, lewat banget Terus kayak Oh my God Iya, terus kayak Itu kan jaman-jaman kuliah ya Kita kan anak-anak bisnisnya buku pesta cinta banget ya Di saat teman-temanku pada nongkrong Pada punya cerita cinta Dan belajar buat kuliahnya Aku lumayan kehilangan momen itu Dan jadi, sempat ngerasa kayak Aduh, kayaknya masa-masa kuliahku kehilangan gitu Tapi begitu lihat hasilnya Enggak usah hasil akhir-akhirnya kita berhasil menyelesaikan 7-7 Itu adalah hasil bahwa Perjuangan kita tuh ternyata Ada loh yang ngerasa Ter apa ya Tersentuh gitu Itu sih, itu salah satu momen yang Apa ya Yang besar lah yang aku rasain Pada saat ekspedisi Kayak gitu dan Dan ada satu momen lagi yang menurutku aneh sih Kayak aku ngerasanya gak besar tapi aneh Karena Kan puncak terakhir dari 7 itu adalah Everest Nyampe di Everest Nyampe di puncak Everest Biasanya di puncak-puncak sebelum ya tuh Aku kalau nyampe puncak Pasti nangis Lukan sama Hilda Kayak Oh my God Di puncak Everest Aku kayak pelangok-pelangok dong Oh ini puncak Oke Let's go down Cuman mikir kayak Cuman mikir turun doang Jadi rasanya kosong sama sekali Dan baru Apa ya Baru proses Si Apa yang ada di otak Apa yang ada di hati tuh Setelah turun Baru kayak Oh Kita udah nyampe ke puncak ya cuy ya Berarti udah selesai dong Terus Nextnya apa Wah Makanya ada pelangok-pelangonya ya Pelangok-pelangonya Pas di gunung ketiga Gunung keempat kan kayak I'm looking forward Untuk the next Until the 7 Now you're on the 7 Terus kayak Terus gue ngapain Itu banget Terus kayak What's next Terus jadi kayak Ada ketakutan sendiri Karena Kita ngadepin hal yang kita Gak tau sama sekali Dan gak ada planningnya Gitu lah kasar ya Yang tadinya Selama 4 tahun ini Dari satu gunung ke gunung yang lain Satu gunung ke gunung yang lain Ada kemungkinan Gak berangkat Tapi masih tetep ada bergerak Ke gunung yang mana gitu Nah itu lumayan Aneh Dan menakutkan Buat aku Dan itu Untuk prosesnya juga Gak selesai begitu Nyampe Indonesia Setelah Pencapaian tersebut Tapi Masih dalam proses lah Kasarnya kayak gitu Masih Kayak Oh udah 7 Dan orang lain Pasti suka nanyakan Kau udah 7 nih Yang tertinggi Next apa Aku kayak Banyak yang dimau Cuman kayak Ngejalanin prosesnya lagi Punya timnya lagi Itu kayaknya Apa ya Akan sulit Dan emang Kalau misalnya aku Ada keinginan Mau gak mau Harus berangkat sendiri Dan itu Jujur menurut aku Itu menyeramkan sih Maksudnya kayak Yang tadinya Kita gerak selalu sama Kampus gitu loh Kasarnya di belakang kita Dan ini harus gerak sendiri Itu perubahan yang Menyeramkan buat aku Dan itu Kayak Ya proses lah ya Gak akan selesai Tiba-tiba Cepet gitu kan Jadi Ya masih sambil Berjalan prosesnya Itu Kalau Alia nanyain soal Moment-moment Pada saat 7 summit Aku gak Ngebahas banyak gunungnya Karena kayak Ya gunungnya bagus Mau gimanain lagi Gunungnya gunung Gunungnya bagus Ekstrim gitu Tapi Yang Di luar itu Yang mungkin Aku gak banyak share juga Di beberapa kesempatan Ngobrol Momen-momennya itu Kurang lebih al Thanks for asking Aku juga terharu gitu Karena kan Ini orang udah ngelaluin Banyak banget loh Tapi Kayak Pastikan Perasaan-perasaan yang Ekstrim juga Terjadi dalam dalam hati Gak cuma sportnya ekstrim Tapi kan Yang dilalui disini Dan disini itu kan ekstrim banget Jadi kayak Sebenernya apa yang terjadi I'm just worried Kayak apakah kenapa-napa Atau kayak apa Nggak baik-baik saja Ya 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 Overall baik Cuman kayak Ya pasti ada struggle Dan proses lah ya Dalam kehidupan Ya gak sih Aku punya ini loh Intermezzo ya Aku punya Stiker Whatsapp Aku kan koleksi stiker Banyak banget kan ya Berbagai genre Ada yang Spongebob Ada yang Naruto Ada yang Powerpuff Ada yang mana-macam Ada yang Dora Ada juga yang kucing banyak Terus ada tuh stikernya kayak gini PPKM Pelangga Pelongo kayak Meong Tadi kamu bilang Di puncak air press Pelangga Pelongo Langsung Aku pikir Bukan kamu tuh kayak stiker kucingnya tuh Codok-codok Aku bisa bayangin Aku belum lihat Tapi aku bisa bayangin Pelangga Pelongo kayak Meong Kan kucing kan gitu kan Pelangga Pelongo Eh tiba-tiba loncat gitu Iya, iya, iya Iya banget Iya, iya, iya Nah Kan kamu sempat bilang juga Untuk Momen lagi di kampus Karena Mewakili Mahitala juga Dan mewakili Unpar Itu kan Banyak dukungannya Apalagi dari alumni juga Banyak yang Mungkin ikut Super secara Sumbangan Ada yang super secara sponsor Ada yang secara Dibus di media Segala macam Mungkin banyak bala bantuannya Dan kamu ngerasa kayak Kayak kurang bisa Kalau sendiri Berarti selama ini Yang banyak bantuin itu tuh Bukan pemerintah ya Tapi kayak orang-orang Yang kamu kenal aja gitu Atau gimana? Satu saya sih kayak gitu ya Dan Maksudnya gimana ya Aku gak bisa Kayak blaming gitu 100% ya Cuman kan emang gerak Apa maksudnya Inisiatifnya pun Emang dari organisasi kampus Organisasi pencinta alam di kampus Dan Ya bergeraknya pasti Tadi yang aku bilang kan Muncul dari organisasinya Dari Universitasnya gitu Dan kita juga Coba Apa ya Kita coba lah ya Karena ekspedisinya gede Butuh biayanya gede Dan Menurut kami Menurut kami ini Pencapaiannya juga Besar Sebenarnya Gitu kan Karena Memang misinya adalah Mengirimkan Tim perempuan Indonesia Pertama nih Yang menyelesaikan Kesirang kayaannya Jadi pengen naikin Namanya pendaki-pendaki Indonesia Spesial di perempuan gitu Di dunia internasional Iya Sebagai tim Sebagai Collection of group Yang bener-bener ini Strong woman Boss Girl Boss Slay Gitu kan Girl Boss Slay 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 Sampai Slay Yes Terus Terus Nah Ya kayak gitu Dan Apa ya Kayak logikanya Logikanya kayak Oh kita-kita mau bawa nama Indonesia loh Logikanya dan bayangannya Dan asumsinya adalah kayak Oh mungkin kalau kita nyari support Dari pemerintah Agak gampang kali ya Pas awal gitu ya Ekspektasi dan realitasi Ini sandi kayaknya Colek-colek Secolek Dua colek Gitu kan Tapi ternyata Ya maksudnya aku Cerita berdasarkan pengalaman aja Bahwa dari gunung pertama Itu masih di gunung pertama Sampai gunung ketiga Itu kita di support sama Kampus dan alumni-alumni Nah setelah itu Aku nyebut apa gak apa ya Gak apa-apa Silahkan Yes oke Nah kemudian pas kita mau Oh sorry-sorry Gunung keempat Sampai gunung keempat Sampai gunung keempat Sampai gunung keempat itu Disupport sama Kampus dan senior Ya alumni-alumni lah ya Dan kita mau bergerak ke Ke apa namanya Ke gunung kelima Oh kamu tau kan Di gunung keempat kan Karo hampir Ya Makanya ada eksiden nih Gunung keempat kami Dan kita sebenarnya Agak udah Gimana ya Bukan putus asa Tapi kayak nothing tulus Karena mikirnya Siapa yang mau ngebiayain ekspedisi Yang udah ada korbannya Walaupun belum korban jiwa ya Tapi maksudnya udah korban nih gitu kan Udah sakit gitu Dan dia Ya batas garis-garis lah Antara Hampir gitu kan Kita emang seret Maksudnya Trauma mungkin ada kali ya Cuman kayak gak dipikirin dulu Pada saat itu Kayak lewat aja dulu gitu Jadi udah nothing lulus Bergerak ke Gunung kelima Karena udah ada Insiden tersebut Dan ternyata ada Alumni kita Beng ARA Kalau kamu tau Beng ARA yang Menjembatani kita Ke BRI Dan dari situ baru dapet Apa ya Support dari Sponsor kita Yaitu Si BRI Nah lanjut Jalan-jalan-jalan Sampai Gunung ke tujuh Saya mikirnya kayak Oke Kalau misalnya Jualan kita Tanda kutip ya Jualan kita Si ekspedisinya ini Kurang menarik Untuk pemerintah Mungkin kasarnya Pada saat penutupan Gunung tertinggi pula Gitu tuh Bisa nih Kita nge Apa ya Nah keperhatian mereka Buat support kita lah Either itu Apa ya Kayak Media coverage Atau apa gitu lah ya Karena Kita juga pengen Pengen apa ya Pengen Pencapaian ini Gak pengen buat kita doang Pencapaian ini Pengen buat Di share gitu Pengen jadi Di inspirasi Kasarnya seperti itu Dan Ya Dan Apa namanya Prestasi buat Sponsor juga kan Buat media coverage Dan segala macem Dan jadi akhirnya Sebelum kita berangkat Ke Everest itu Terhubunglah kita Dengan Mas Gias Hendro Priyono Beliau dari Stah Stah khusus ya Stah khusus presidenen Waktu itu Dan dari situ Ada tuh Kita Disupport Yang tadi Pelepasan tadi Alia Yang kita Pelepasan ke Gunung yang ketujuh Gunung yang ketujuh Ke Everest Kayak gitu Dan Setelah pulang Kita juga disambut Sama Pemenpora Waktu itu Dan dapet Ya Apa ya Kayak apresiasi gitu lah ya Bonus Kalau kita sudah Menyelesaikan sih Sabit-sabitnya Kurang lebih itu sih Apa ya Kalau misalnya Alia nanyain soal Support Dan Adanya Ada atau tidaknya Support dari Pemerintah Waktu ekspedisi Aku kemarin Itu Wow Itu panjang banget ya Karena Gini deh Aku Aku ngebayangin Aku kan gak suka Ngerakai gunung Karena aku orangnya Mageran ya Tapi aku sukanya Dance gitu Jadi kayak Gak apa-apa Tiap orang punya preferensi Olahraga masing-masing Tapi aku kebayang Aku Yang mageran ini Mendaki satu gunung aja Capek Gimana gunungnya Tujuh Tujuh tertinggi aja Itu aja Satu Satu sisi udah Capek banget Terus tapi harus nyari Sponsor juga Ditolang-tolang Selain macem Ngedidengerin Kayak Pusee Lumayan sih Iya Lumayan banget sih Itu lumayan banget Kayak rasanya pengen Membelah diri aja Gak jadi amuba gitu Parah Parah banget kayak Macem-macem Belom lagi ngomongin Soal kayak Ada personal life juga Ada apaan Ngomongnya soal Kampus juga Nilai-nilai gimana Itu banget Itu banget Ya ampun Kampus nilai gimana Aku ketahani ya Kuliah Aku mau ngakakan notes Aku tujuh setengah tahun kuliah Jangan ditiru ya Cuman Itu jadi kamu cuti kan Aku ada cuti Satu semester Cuti satu semester aja Sisanya Sisanya Tetap ke kelas Tetap ke kelas Dan maksudnya kayak Sepanjang perjalananku itu Hanya satu gunung yang Memang memakan Tiga bulan full waktu Di luar Indonesia Sisanya tuh kayak Ya bisa motong-motong liburan Satu dua minggu Minta dispensasi Ke kampus Untuk ketidakhadiran Itu sih Oh iya 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 Sisanya ya Konsekuensi pribadi ya Gak bisa membagi waktu Masa ekspedisinya Ya tetep aja sih kan Misalnya kayak Tadi kamu bilang Motong liburan Berarti kan menuju Liburannya pun juga Kamu harus tetep Latihan nih Latihan persiapan Buat naik gunung Habis itu Nelajian tugas Ujian Itu banget Ujian hidup Ujian gunung Ujian ke Kelas Ada semua Ujian semua tuh Mengkap Nah ini kan Banyak banget ya Tantangannya gitu kan Trials and tribulations Terus Apa sih sebenarnya Yang Bikin kamu nekat Untuk Finish them all Dan Gimana ya caranya Kamu go through everything Karena itu kan Dahsyat banget itu Tadi ujiannya macem-macem Dan berbagai genre gitu Semua aspek kehidupan Gimana caranya Kamu bisa menghadapi Dan selesai ini tuh semua Ya bukan ya Lancar-lancar aja sih Al ya Kami pun terseok-seok Kami pun menangis Dan tertatih-tatih Ya dan paling susah Maksudnya kayak Orang nanya Kayak bagian susahnya Dimana sih kak Mau naik Seven Summit Menurut saya tuh Dari persiapannya Karena kalau udah naik gunung ya Itu udah tinggal Enjoy doang sebenarnya Kayak Gunung tuh cuman Pembuktian apakah Persiapan kamu Udah mumpuni atau belum Gitu kan Nah Selebihnya Di persiapan itu Yang tadi kamu bilang Kamu sebutkan Itu semua Jalankan terus Non-stop Selama Empat Tahun Hampir-hampir gila Kami nih Udah Wah udah deh Pokoknya aku dan Hilda Berdua kan Sampai akhir kan Dan ngelewatin Momen-momen Dimana kita hampir Kehilangan Teman tim juga Gitu kan Jadi Beratnya disitu Dan apa ya Yang bikin ini ya Karena dari awal Udah dibilang Oke ini Ini komitmennya Kamu mau ikut apa enggak Karena kita daftar kan Bukan kita Bukan kita Close track gitu lah ya Ini ada pembukaan Rekremen Kita Ngajuin nama gitu Dan ditanyain kenapa gitu Apakah alasannya Cukup kuat Apakah Maksudnya Ya senior-senior lah ya Ngebaca Apakah kamu nih Motivasinya cukup kuat Kemudian Dilihat juga Karir kuliahnya gitu Waktu itu Kayak tahun kedua Baru mulai itu Tahun ketiga Ini 2014 ya Masih panjang gak nih Karir kuliahnya Dan segala macemnya lah ya Jadi udah ngomongin Tentang dari awal Kita udah tau bakal Ngejalanin tujuh Dan bisa jadi Waktunya Expand Panjang banget gitu Gak cuman Setahun dua tahun Ditambah Proses setelah kita Ngejalaninnya Kayak Oke Ada pelajaran di gunung pertama Kita masih jelek banget Yang namanya manajemen Yang namanya Fisik Yang namanya dokumentasi Dan segala macem Udah kacut deh pokoknya Next ke gunung kedua Ada evaluasi lagi Dan segala macem lah Jadi Udah komit Ngerasa Setiap gunung adalah Percobaan untuk Apa gimana ya Bukan Membenahi evaluasi Yang gunung sebelumnya Gitu kan Jadi Getting better At doing this climbing As well as Knowing ourselves Gitu Kayak yaudahlah Ini proses kita Mencari jati diri Mungkin Gitu kan Itu dan yang terakhir Ya itu Karena ada momen Dimana kita hampir kehilangan Temen sendiri Kayak Apa ya Apa yang dialamin Karo Temen tim kita Ini gak boleh sia-sia Kita harus Ada hasil Yang gak boleh Dia udah ngelewatin Itu semua Itu cuman buat Ya udah kita berhenti Gitu aja Jadi yaudah Mau gak mau Kita komit Walaupun ngejalaninnya Yang tadi aku bilang sih Gak mulu sih Pasti ada Ini lah ya Naik turun Gitu Kebanyakan turun sih Cuman ya Eh Kebanyakan turun Tidak mau Turun Turun Eh Baya lagi Cuman ya itulah Maksudnya Pengalaman Dan Banyak Yang bisa di Ambil Buat di Apa ya Kehidupan aku pribadi sendiri Dan Ya tadi ada hasil Akhirnya Mudah-mudahan Untuk bisa Jadi Inspirasi Jadi caranya Kamu bisa Get through All the All the test Itu tadi juga Termasuk kayak Mendapat dukungannya Juga gitu kan Sangat Terseok-seok Gitu ya Jadi Adalah Jawabannya dengan Yakin kepada Prosesnya Dan juga Yakin dengan Goalsnya yang kamu tuju Itu ada disitu Tinggal jalan aja Terus Susah banget Susah banget Kalau udah selesai gini Aku bisa ketawa-ketawa Ceritanya Iya Kalau kamu tanyanya Pas waktu itu Aku kayak Pasti Aku mau nangis Iya Gitu Pas udah sampai Everest nih Kebayang gak muka Kalau gitu This is for you Karo Iya Jadi pas yang Gunung keempat kan Karyo Eh Karyo Siapa itu Karyo Karo Gunung keempat Karo Gak berhasil sampai puncak Tapi dia sampai camp terakhir kan Jadi pas sampai kita Puncak itu Ini buat lu Karo Beneran kayak gitu Momen yang Alia Bayangkan Dan baru saja Rekayasa itu Terjadi sekali Iya Wow I just I can imagine gitu Ini aku mau Pertanyaan yang agak Berandai-andai ya What if Pemerintah udah Full support Dari sejak Gunung pertama Apakah itu akan Membantu Banyak permasalahan Kamu tadi Dan juga kayak Menjadi lebih mulus Semuanya For sure sih For sure sih Terus kenapa Tindak Iya sih Maksudnya bener sih Pasti sih Maksudnya pasti Sangat kebantu Karena Kalau misalnya Gak usah pemerintah Ngasih bantuan Secara finance Langsung gitu Maksudnya pemerintah Ngasih kita Dukungan lah Kasarnya gitu ya Maksudnya Secara official Mereka memberikan dukungan Kepada kita Kalau kita berangkat nih Boleh gitu Membawa Tim Indonesia Pertama gitu Itu Mungkin lebih Membuka jalan kita Buat sponsor-sponsor Dan kita gak akan Kesulitan gitu Buat Ditolak lah Mulai lagi Bangun proposal Dan segala macem Itu pasti sangat ngebantu sih Dan Oh iya Wait Aku agak Ketinggalan Satu aspek Dimana Sebenernya kita juga Ada bantuan dari Pemerintah itu Ke Embassy Yang ada di Negara-negara yang kita tuju Oh i see Cuman itu tuh Ya Ini sih Apa Minta Referensi dari Kemenlu ya NAK HI Kita ya Minta referensi dari Kemenlu Ada yang berhasil Dan ada yang tidak Untuk kita Approach Embassy-nya Ada yang kayak Oh iya Selamat Dan mereka Apa ya Menyebut kita Sebagai tamu Embassy gitu Kita dikasih Tempat tidur Kalau misalnya Pas di kota gitu Di Wisma Dan segala macem Sampai ada Yang bantu kita Pada saat Kondisi emergensi Juga gitu Itu juga ada sih Kalau misalnya Berhubungan di Saat kita berada Di luar negeri Itu Tapi Ada juga yang Gak Kena Embassy-nya Jadi ya Ya udah Itu oke Udah lewat Ada pelajarannya Nah sekarang Aku mau bahas Lebih banyak Tentang gunung Tapi Terlepas dari Pengalaman kamu Di Seven Summit Pastikan kamu Latihan dengan Mendaki gunung-gunung Yang ada di Indonesia Dulu Ya kan Bukit-bukit Yang ada Yang sekitar Waktu itu Di Bandung Kamu latihannya Kamu sadar gak Tapi kalau Pendaki-pendaki Yang lain tuh Kayaknya Kurang sadar Untuk menjaga Lingkungan Pegunungan itu Ya Pada para pendaki Yang mendaki Secara leisure Secara fun aja Itu kayak kadang-kadang Buang putung rokok Sembarangan Plastik Bungkus Mi instan Itu Kan aku kan gak pernah Naik gunung ya Aku cuma sekedar Baca komentar Dan juga marah-marahnya Netizen Kalau itu terjadi Sampai terakhir nih Kemarin yang Sekitar semingguan yang lalu Ada yang Foto pre-wedding Pake bakar-bakar apaan Gak tau Segunung Sampai kebakaran Kumaha etete Gimana Gimana Tanggapannya kamu gimana nih Tentang orang-orang yang Mendaki tapi kok Pada gak jaga lingkungan Gimana caranya Gimana ya Bisa Point of view nya adalah Mereka mendaki Buat leisure gitu ya Dan maksud aku Kayak gak ada yang salah sih Mendaki buat leisure gitu Sepanjang Kayak Tau lah Apa ya Itu hak kamu Kamu bisa bermain Kesana Tapi kamu punya kewajiban Untuk menjaga Si lingkungannya Untuk tetap seperti Lingkungan Saat kamu datang Supaya buat orang lain Yang nantinya mau Leisure kesana Itu Punya tempat main Yang sama seperti Yang kamu alami Gitu kan Bersih Dan gak Gak ada Gak ada kebakaran ya Kayak di Bromo Ya kalau itu Aku no comment sih Aku beneran udah Speechless sih Kayak Serius nih Kenapa sih Itu tuh lagi kemarau Panjang banget Parah Di beberapa gunung Gak cuman Bromo doang nih ya Kalau kamu lihat Beberapa minggu kebelakangan Itu ada yang Di Arjuna kebakaran Aku denger-dengar Kalau itu Ya maksudnya Faktor utamanya Pasti karena Kemarau berkepanjangan Kering Daerahnya disana Dan ada pemburu liar Yang Aku gak tau lah ya Kegiatannya apa Sehingga Ngetrigger api Dan itu lumayan Itu luas juga Yang kebakaran Kemudian ada kebakaran Di Sumbing Kebakaran di gunung Itu belakangan Lumayan Naik ya Dan Ada lah Aku gak terlalu Update selalu Penyebabnya apa Cuman kalo In general Dan coba ngebaca Itu Ya salah satu Fatornya Karena Tadi Kemarau berkepanjangan Kemarau berkepanjangan Yang bikin Triggernya sekecil Apapun gitu Kayak Putung rokok Dibuang Itu bisa langsung Berhektar Beratus hektar Habis Gitu Kok aku ngomong dem Emang 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 nyeremi Designsor ya Ika Gak ganda Dan itu Dampak dari Kayak Aku mikirnya dari Perubahan iklim lah ya Iya gak sih Kalo misalnya kita ada Kemarau berkepanjangan Kayak gitu Dan ditambah lagi sama Pengguna Bukan pengguna Pengunjung Pengunjung Apa Wisata alam bebas ini Yang Ya tadi Kamu ngomong Putung rokok dikit Di saat lagi kering Iya maksudnya Harusnya lagi basah juga Gak boleh gitu ya Iya Masa lagi saat kering Itu Gampang banget Memicu kebakaran Yang gede banget Gitu sih Itu yang Apalagi yang Bromo Maaf ya Aku balik kesitu Karena itu lucu banget Lucunya lucu nyebelin Lucunya nyebelin Gemes Lucunya tuh lucu Kayak Kok bisa Mikir apa Beliau-beliau ini ya Gitu ya Aku beneran gak Habis Pikirnya tuh kesana Gitu ya ampun Kelihatan gitu Lagi kering Ya maksudnya Ya gak sih Mama bukit elit abisnya tuh Lagi kering Kenapa bawa-bawa flare Ke atas sana Ya gak sih Putung rokok aja Yang kecil Dan bisa Kenapa-napa Apalagi ini flare Gitu sih Jadi Tadi Alia ngebahas juga Kayak Kenapa sih Orang-orang ini Mereka mungkin Belum aware Satu menurut aku ya Aku yang Ya bisa dibilang Aku lumayan lama lah ya Mendaki gunung di Indonesia Satu mereka kurang aware Karena mereka Mikirnya kayak Trend Empat foto bagus nih Ya gak sih Kayak maksudnya Trigger orang Walaupun aku kayaknya Generalisasi dan agak jahat gitu ya Tapi Let's say And let's be honest gitu Kalau misalnya Orang pasti kebawa FOMO-nya Bagus nih foto disini Jadi itu yang Memotivasi mereka Untuk ke Gunung Which is masih gak apa-apa Menurut aku Cuman Ada banyak aspek Yang harus kalian tahu nih Kalau misalnya Mau bermain di alam bebas Itu ada yang namanya Resiko Ada yang namanya Ketidakpastian Ada yang namanya Apa namanya Kebersihan yang harus dijaga Iya Kayak gitu Jadi Orang motivasinya Mau ke gunung tuh Terserah lah gitu Tapi Harus tahu Ada basics Yang harus kalian Cover Dan kebersihan juga Di dalamnya Dan Kalau aku Walaupun ini menurut aku Agak-agak unpopular Opinion gitu ya Menurut aku Balik lagi Soal kebersihan ini Balik lagi ke Persiapan Balik lagi ke persiapan Balik lagi ke persiapannya Itu menurut aku Ke fisik Di saat orang udah gak Di saat orang capek Orang tuh males mikir Iya gak sih Aku udah capek Aku jujur Aku males mikir gitu Jadi aku dengan Recklessnya bisa Buka Buka Bukus permen aja deh Kecil gitu Bisa aja jatoh Gitu loh Dan itu kan yaudah Satu orang yang capek Satu orang yang bawa permen Satu orang yang ngotorin gitu Gimana kalau orang itu ada Misalnya ke gunung gede Yang tiap minggunya Bisa beribu-ribu orang Kalau ada di buka Ya Numpuk lah semuanya gitu kan Itu Menurut aku Balik lagi Dan menurut aku Masih unpopular Karena aku ngobrol sama orang-orang Masih menyalahkannya Kayak budaya lah Ya peraturan juga sih Aku setuju Budaya juga Cuman kalau kita mau Traceback Dan hal yang bisa kita lakuin Menurut aku adalah Tadi Kalau kamu mau naik gunung Gunung itu ada ketidakpastian Ada resiko Kamu harus Mempersiapkan itu Dengan at least Nyiapin visi kamu Biar kamu gak Kalau hujan Kamu tau gak sih Kalau lagi hujan Kedinginan Orang jadi Bodoh Gak bisa mikir juga Ya pasti gitu Kita kan hidupnya Di tempat yang kayak gitu kan Jadi Menurut aku balik lagi kayak Kalau kamu mau naik gunung Pastiin dulu Visi kamu proper Kalau misalnya kamu Cuman kayak Cuman mau naik Yaudah lah Gue cuma mau naik Mau foto doang gitu Apa sih gak usah lebay lah Gue bisa pakai porter Bisa pakai porter Tapi emang gak capek Jalan nanjak Emang kamu bakal fokus Panjang waktu Kalau misalnya kamu gak latihan Dan segala macam Menurut aku Salah satu dia dari Persiapan si pendaki-pendaki Ini Yang kurang Si Fisiknya Kemudian Bisa juga dari peraturan Kayak maksudnya Kalau Anak-anak pencinta alam Gitu ya Organisasi pencinta alam Asumsinya Dan harapannya mereka Udah Udah paham lah Hakikat mereka sebagai pencinta alam Itu seperti apa Mereka harus jaga alam Jadi Kasarnya gak usah dipertanyakan lah Walaupun oknum mah masih ada ya Ya aku tidak menutup oknum Cuman Kalau misalnya yang baru Pendaki-pendaki Baru Gak ditemenin sama Mentor Atau guide gitu Si rekrese-rekrese ini Apa Kegiatan-kegiatan mereka yang Gak dipikirin banget Capeknya segala macam Itu tuh Bisa gak cover Bisa berbahaya buat mereka Bisa tadi balik lagi ke sampah Gitu menurut aku Gitu sih Jadi kayak Peraturan gunungnya oke Cuman menurut aku Harus ada lagi yang lebih Apa ya Lebih konkret sih Karena Beberapa gunung udah menetapkan Yang namanya Ngecek sampah Jadi sebelum kamu naik Dicekin Ini potensi sampah Kamu bawa rokok berapa Berapa putung Turun harus berapa putung Dicatet ya Dicatet Perman kecil-kecilan itu Berapa Kamu bawa Turun harus sama lagi Sesuai gitu Itu Cuman Masih ada celahnya lah Kalau kayak gitu Menurut aku Ya gitu Oke Menyangkut sampah nih Masih membahas tentang sampah Dari data yang Tim Tenggara udah kumpulkan Ternyata Di tahun 2018 Dan 2019 Sebanyak kurang lebih 1.300 orang Telah mendaki Everest Gitu Dan Everest tuh Bahkan dijuluki Sebagai Tempat Pembuangan sampah Tertinggi Di dunia Dan hasil ekspedisi Pembersihan gunung Everest Yang diselenggarakan Oleh pemerintah Nepal Di tahun 2019 Berhasil mengumpulkan Berapa ton sampah Kamu coba tebak Berapa ton sampah Ayo tebak-tebakan 100 Enggak Gak sebanyak itu Enggak sebanyak itu Oke 10 Hampir Hampir bisa jadi Bisa jadi Oke oke Langsung aja 10 ton Bayangin deh Satu Satu karung Tempat sampah itu Yang buat yang di rumah aku aja Itu udah pekel banget Kalau mau buang Udah bang Banget Itu belum 1 ton nih Di gunung Everest 11 ton loh Gimana ceritanya Dan artinya Ini kan bukan cuma Problem di Indonesia ya Tapi kan mungkin Kita membahas Contoh-contohnya Di gunung-gunungnya di Indonesia Dan dari Kasus viral Akhir-akhir ini Yang kebakaran di Bromo Tapi rata di Everest pun juga Gunung tersebut Menjadi korban 11 ton Say Iya Jadinya Aku bertanya-tanya Kamu mungkin ada saran gak Gimana ya caranya Kita Membuat budaya Agar Para pendaki ini Itu bisa menjadi Orang-orang yang bertanggung jawab Dan sadar kalau Waste management And Trash management itu Itu bagian dari Mendaki Ada gak sarannya Supaya Ini tuh ada Sebuah gebrakan mungkin Atau ada Sesuatu Twix gitu Di sistem Karena Sampe Everest aja 11 ton Sampangnya Kok gimana nih Berarti kan yang salah Kan semua orang Yang di dunia ini Lagi mendaki nih Mereka gak nyadar Bukan cuma di Indonesia Betul Iya Bener banget Dan kalau misalnya Aku mau menarik kembali Tadi Menurut aku Salah satu fator ya Ke fisik Menurut aku tuh Ngejauh banget Karena kayak Balai lagi naik Gunung Bromo aja udah capek ya Iya gak sih Capek Ngap Naik gunung gede Juga udah capek Ngap Itu aja kita masih ada Sampat dan segala macem Apalagi Everest Yang ketinggiannya udah 8.800 Udah hampir 9.000 Dimana Apa ya Satuan oksigen tuh Makin Makin Apa ya Lebih Gak padet Daripada Yang kita sekarang Lagi hirup nih Santai banget ya Aku duduk disana tuh Bisa ngap loh Duduk doang Kayak Ya susah nafasnya gitu Kalau gak ada bantuan Suplementar oksigen Jadi Bisa dilihat Menurut aku Ya maksudnya ini teori aku lah ya Masih bisa difalsifikasi Dan segala macem Cuman menurut aku nih Masih sama Bahwa Kalau misalnya orang ya Fisiknya gak kuat Balik lagi Dia bisa gak fokus Dan bisa menghasilkan Sampah di atas Gitu Dan juga Bener banget Yang Alia bilang Kalau semua orang nih Gak cuman misalnya Pendakinya doang Atau misalnya Sherpanya ya Kalau di Everest gitu Sherpa itu yang Kayak mereka suku Tapi mereka jadi Pekerjaan utamanya tuh Jadi apa ya Jadi support buat orang-orang Yang mau naik gunung 8 ribuan di daerah Himalaya Kayak gitu Ada Ada andil Sherpanya juga Ada andil Pemerintah Nepalnya juga Yang memberikan Permit gitu Buat orang-orang yang pendaki Karena Kalau Temen-temen Tenggara Talks Pernah lihat Tahun 2019 Itu ada banget Foto yang viral Di pendakian Everest Lewat selatan Lewat Nepal Itu mereka ngantri Ngantri apa? Ngantri Ngantri Buat muncak Itu ngantri Padet Mereka gak bisa gerak Dan Kalau ditarik lagi ke bawah Kenapa bisa seramnya itu? Karena Emang season Buat mendaki Everest itu Gak banyak Cuman ada di bulan Mei Sama kalau misalnya mau Di September Oh cuma di 2 bulan itu ya? 2 bulan itu Dan kalau misalnya Everest kan Tertinggi di dunia Siapa sih yang gak mau naik gunung? Ya ada sih Maksudnya Aku gak mau Gak mau Aku baru mau Gak mau Scratch that Scratch that Untuk orang-orang yang Hobinya disitu Pasti kan ingin menaklukkan Yang top of the top Betul Betul Pasti The main attraction nya Everest Jadi Orang dari seluruh dunia Season nya ada di 2 bulan terpisah tersebut Terus jalurnya cuma ada 2 Dari selatan dan utara Utara itu dari Tibet Cina Dan itu lebih Strik ya Kalau misalnya Ngurus perizinan dari Tibet Utara itu Gak segampang di Nepal Nepal ini kayak Bayang lah ya Gak jauh-jauh sih sama kita Masih bisa kayak Di bawah Di bawah meja Di bawah meja gitu Itu buat perizinan Bahkan buat perizinan Everest sekalipun Masih bisa di bawah-bawah meja Orang gak mikir ini Orang bakal selamat Apa enggak Bayar gue gitu ya Masih ada kayak gitunya Jadi Itu dari permit itu Yang gak diatur Sehingga bisa tuh Misalnya di bulan Mei Mereka cuma ada Window hari Dimana cuaca tuh Diperkirakan bagus Paling bagus At least gak buruk lah At least gak buruk ya Bukan yang kayak ideal banget gitu Itu cuman At least 5 hari doang Iya cuman kebagi 5 hari Jadi penumpukan lah Pasti pas lagi naik Now I understand Dari alamnya pun juga Kayak Dia tuh sebenernya udah ngasih kode Tolong jangan gaguh saya Jujur dari saya Iya Bener Udah dibikin kayak Udah lah gengs Aku tuh susah dicapai Pahami lah gitu ya Aku susah dicapai Jangan dipaksain gitu Ini kita ngomongin dari istri Atau ngomongin Eh first ya Waduh Lagi ngomongin apa nih Sebenernya Balik lagi ke Everest Balik lagi ke Everest Gitu Jadi mulai dari permitnya Bikin orang padat banget Orang padat banget itu Prone ke kecelakaan Karena Prone ke kematian bahkan Sebenernya Al Karena orang ngantri Di tempat dingin Gak gerak Mereka hipoterminya tuh Gampang banget Jadi banyak banget yang Kalau lagi season Orang-orang pendaki Everest Itu banyak yang Gak balik Gitu Karena Itu Dan ngaruh lagi ke sampah Berarti kan Orang makin banyak Kayak gitu Siapa yang bisa ngatur Buat mereka kayak Jangan buang sampah disini Gitu kan Itu ruangan lu Kalau di dalam sini keliatan Eh kamu Jangan buang sampah disitu Karena disitu keliatan Kalau ini buang sampah di luar sana Kebawa angin Tiba-tiba Kita gak ada yang tau Gitu sih Dan Menurut aku sih Balik lagi tadi Ke teori aku Bahwa solusinya adalah Si fisik ini Dan Aku tuh pernah gini Aku pernah lihat ada Kayak postingan Orang di Instagram Gitu loh ya Reels gitu Bilang kayak Kalau lu mikir Naik gunungnya tuh Harus eksklusif Cuman orang-orang tertentu Doang yang bisa Berarti lu tuh bagian dari masalah Nah Terus gue kayak Gue menyerapi ini Lumayan lama lah ya Gak cuman sehari Langsung komen Kayak Ini gak gini caranya Itu benar-benar Kamu benar gitu Kayak Aku resahin dulu Kayak Bener gak ya Karena kalau iya Gue adalah bagian dari masalah Karena gue ngerasa Gunung itu gak Gak seharusnya tersedia Buat semua orang Karena kalau dia tersedia Buat semua orang Menurut aku Salahnya bakal Kesini Kesampah Ke Kecelakaan Ke Fatalan Gitu-gitu Kenapa? Karena kayak Ya butuh Apa ya Ya Sesuatu hal tuh sulit Ada alasannya Supaya gak semua orang Bisa kesana Supaya effortnya lebih gede Untuk sampai kesana gitu Gitu Aku mikirnya gitu Tapi ya maksudnya Sampai sekarang Aku belum Belum kayak Definit ini jawaban aku Cuman aku lean on ke arah Ya mungkin emang harus Lebih eksklusif Karena lu harus memberikan Effort lebih Kalau lu mau Mencapai kesana gitu Gak bisa Ah yaudahlah Gitu Orang terbuka Emang punya siapa? Ya pemerintah Pemerintah juga ngasih si maksi kan Buat naik gunung gitu Iya sih Cuman Kamu mempersiapkannya Sejauh apa gitu Intinya gitu sih Kayak Tapi balik lagi Itu kan Badan-badan masing-masing Keputusan masing-masing juga Kayak lu mau jungkir balik di gua Lu mau naik gunung Everest Itu kan keputusan masing-masing Gak ada yang maksakan Gak ada yang nyuruh Kayak Misalnya on gunpoint Kayak Kamu harus ke gunung itu Sekarang juga kan Gak ada kan Jadi kalau misalkan Emang karena persiapannya kurang Asal mendaki aja Terus ternyata Kamu udah kejadian apa-apa Dan gak ada yang bisa bantu Salah sendiri kan Itu banget Salah siapa? Salah sendiri Salah sendiri Salah sendiri banget Dan aku Itu gemes sih Itu masih hal yang Aku Apa ya Jadi tanggung jawab aku juga lah Maksudnya karena Ya aku bermain disini Kayak Udah ditandain nih Jadi inspirasi perempuan Indonesia Lagi gunung Pressure ya Pressure ya Lupa Kamu inspirasi Indonesia Aku juga inspirasi Indonesia Bapak Aduh Aduh Apa yang bisa aku lakuin Untuk bisa jadi agen perubahan Untuk pas pelepasan kamu kan Kamu kan udah pake seragam Ini kan Wismu Aku juga Pake selempang Ada waktu yang kan kita bertiga Senyum gitu kan Senyumnya gak ada template banget Padahal kayak Beban 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 Aduh stres Stres Kayak Oh gitu ya Bebannya Gak cuman tampil doang Senyum-senyum doang Ini kita ya Kirain Jadi kayak Ya tanggung jawab lah Buat Aku ngerasa punya tanggung jawab Untuk kayak Gimana ya Solusi si satu ini Untuk bisa Jadi perubahan lah Asalnya gitu Selain tentang sampah-sampah ini Aku udah mau coba tutup dulu nih ya Topik tentang sampah Karena Ya gimana ya Orang-orang yang nyampah juga sampah Jadi kayak Eh Mau maaf Mau maaf Udah Kita geser dulu Pembahasannya Aku tertarik Untuk menggali lebih banyak Tentang Gimana Tadi kamu sempat mention Soal perubahan iklim Kan tadi kan Kamu bilang Memang sebenarnya Makin kesini Makin mudah Untuk adanya kebakaran Gara-gara kan ya Makin panas Kemorannya panjang Nah Ngomong-ngomong perubahan iklim nih ya Dari data yang kami Udah kumpulkan Hmm Ini juga Bahaya Yes Bahaya Ini tuh Semua bahaya Sebenarnya terlihat dari perubahan signifikan Terhadap gletser di pegunungan ya Kalau disini kan kita ngeliat Kering ya Kalau disitu Cair say Cair Mereka aja cair Tapi gaji gue yang lama Gak cair-cair ya Enggak 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 Iya sih tapi enggak Iya enggak Iya 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 dikit lah Iya Iya dikit Gletser di pegunungan Hinduku Shimalaya saat ini Mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Jika emisi gas rumah kaca Tidak dikurangi secara tajam Maka volume gletser di kawasan tersebut Bakal menyusut hingga 80% Nah Itu tuh selama abad ini tuh paling besar Dan Potensialnya Memicu bencana juga Ya air segitu banyak Cair emang gak Gak akan bercana Iya kan Ilang Apakah menghuap saja Tidak say Kalir dia Kalir Kapan cairnya itu Bukan beda Kaya inget kalau kata-kata cair itu Kaya ingetnya duit mulu Meleleh 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 Nah Kemudian laporan dari International Center for Integrated Mountain Development Yang berbasir dekat Mandu Pada Selasa 20 Juni 2023 Menjadi alarm Bahaya tentang dampak pemanasan global Laporan ini juga memperingatkan bahwa Banjir bandang dan longsoran akan semakin besar nih kemungkinannya di tahun-tahun mendatang Selain itu ketersediaan air tawar bagi hampir 2 miliar orang Yang tinggal di 12 aliran sungai yang berhulu di pegunungan ini juga akan terganggu Jadi bukan cuma soal bencana yang kayak Aduh airnya kemana Enggak Tapi kayak longsor juga Kemudian supply air juga Walaupun kayak gak langsung di saat itu juga Tapi kan kedepannya kayak dalam 2 bulan kedepan Misalkan airnya gak turun-turun Ya berarti kayak Mereka mandi gimana Mereka masak gimana Makan gimana Ya kan Aduh Nah itu kan di Himalaya Di Papua juga Ada penyusutan glaster nih di Puncak Jaya Berdasarkan laporan BMK gitu ya Lapisan glaster satu-satunya di Indonesia ini Ini diberkirakan lenyap pada 2023 Atau paling lama 2026 Mohon maaf 2023 tahun ini ya Ini udah mau habis ya 2023 ya Eh gimana dong Mohon maaf nih gimana ya Panik ya Kita udah di deadline nih Deadline Iya Dari tahun 2002 hingga 2015 tuh tutupan es di Puncak Jaya Telah berkurang 1,45 km persegi Kilometer loh say Aduh Setara dengan tingkat kehilangan 0,11 km persegi per tahun Keberadaan El Nino Pada tahun ini juga dikhawatirkan Bahkan mempercepat musnahnya Lapisan es ini Jadi Gimana nih Tanggapannya Atas perubahan signifikan pada Es-es ya Glaster-glaster yang mencair ini Aduh Bagaimana ini ke depannya Say Bagaimana ini Say Apalagi di Papua itu kan Puncak Jaya juga begitu Kamu mau tepas naik ke sana kan Es-es masih banyak ya Itu tahun berapa tuh Di Puncak Jaya Gak bener Bentar 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 Loading 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 Jadi tahun 2000 Aku tuh baru naik ke Kartens Kartens ya Jadi Puncak Jaya tuh di daerah yang sama Cuman dia bukan yang tertinggi Tapi dia ada lapisan esnya Nah Aku ke Kartens itu Tahun 2014 Dan 2019 Cuman Aku belum pernah ketemu langsung Sama si glacier-nya Belum kesempatan Tapi ya maksudnya Orang-orang sekitar aku adalah ya Yang Dari tahun 2000 Belum belasan juga Udah main kesana gitu kan Ya gak sih senior-senior aku Dan mereka kayak Mereka ngasih lihat sendiri gitu Bahwa ada nih perubahannya Dari yang tadinya Aku ingat Waktu itu kakak aku pernah ekspedisi Di Gunung Di Papua sana Dan itu esnya bisa kayak sepinggang gitu Kalau misalnya mereka Nyelep-nyelep gitu Sepinggang Terus kayak pas tahun 2014 Itu at least 5 tahun lah ya 5 tahun 5 tahun jedalnya Itu temen-temen aku Yang ketitik yang sama Itu ya at least Lutut lah Selutut lah dalamnya lah Kayak gitu Dan kayak Ya Maksudnya itu yang bisa aku Lihat langsung lah ya Aku punya perbandingannya langsung Walaupun gak secara langsung Di lokasinya gitu Dan Yang nipis Dan Jelas Dan real gitu Dan kalau yang di Sungai Kush itu Aku tau banget Beritanya Yang pun waktu itu banjirnya Chaos sih Dan Dan korbannya juga parah gitu Dan Apa ya Bayangannya tuh Gampang Apa maksudnya Bukan gampang sih Kayak Oh iya Es ada di atas mereka Berat-berat itu Hilang Tadi kita bilang Kemana Kalau gak ngalir ke bawah Ngebawa Sampah-sampah yang ketutup Sama es juga Iya gak sih Jadi Jadilah banjir bandang gitu kan Dan itu emang serem banget sih Aku ngebayanginnya Dan Apa ya Gimana ya Kalau ngomongin Perubahan iklim Emang sih emang udah Kayak Propesi Di end of the world Banget Iya Jadi Emang serem Di end is near Iya Kayaknya itu emang serem banget gitu Dan aku juga bingung sih Sebenarnya Ngambil angle Dimana sebagai Pencinta alam Lagi berat kan Itu kan Namanya pencinta alam Harusnya kami yang mencintai Kami yang menyelamatkan gitu ya Tapi Gimana Kita bukan superman Kita bukan superman gitu ya Yang pake Apa Alam di dunia ini Berjuta-juta Beratus juta orang Bermilyar orang Tapi Ya susah lah Kalau kita mikir Sendiri kali ya Itu sih Kalau Perubahan iklim Dan Yang aku lebih berasa sih Yang tadi ya Alia Yang di awal kita ngobrol Bahwa Jadi rawan untuk Kebakaran di Mana-mana Kalau misalnya soal Kemarau yang panjang lah At least di Indonesia Dan kalau misalnya di Luar Ya Yang tadi Alia udah Dan tim Tenggertok Apa Tenggara Talk Udah Inilah Sajiin gitu Data-datanya udah bener banget Dan Aku mengikuti Dan emang kayak Kadang nih ya Kalau kamu ngomongin Everest Dan ada masalah-masalahnya Masalah sampah Masalah Banjir bandang Dan segala macem Secara gak langsung Sebagai aku pendaki Yang sudah sampai Di Everest Dan nyampe ke puncaknya Aku Aku sadar gitu Aware Kalau Oh gue bagian dari masalah Jadi Dan Apa ya Mungkin Kalau aku mikir Yang ngebundarin Yang di Everest Terlalu jauh Karena Enggak tiap hari Aku bolak-balik Everest Iya bener-bener Bener-bener Disini dulu ya Maksudnya kayak Oh iya Apa yang Sebenernya Isunya sama Mirip-mirip Tapi aku bisa Coba pikirin Atau kayak Gimana ya Gitu Kalau misalnya itu di Indonesia Gitu Gitu sih Ada gak ya Kamu lihat Sebagai perhatian Khusus dari pemerintah Maupun Organisasi internasional Atau organisasi lokal Yang Menangani Dampak perubahan Perubahan iklim Ini Contohnya Ya Itu kan Bencana-bencana alam Yang Menghadiri Di Pemukiman Sekitar Gunung tersebut Itu kan terdampak Banget Kayak Kamu ngeliat gak ada Effort dari pemerintah Atau organisasi Yang bener-bener Take care of that Gitu Atau Semakin gencar Mengkampanyekan Cara-cara Untuk Prevent Further global warming Gitu kayak gimana Kureng ya Jadi mukanya Kureng Kureng Gak tega Bilangin Cuman ya Gitu Cuman maksud aku Kayaknya Kayaknya ya Ini aku Gak bisa ngomong For sure gitu Tapi Setauku Kalo misalnya Organisasi Apa ya Non Apa sih NGO tuh Non-governmental Organization Bisa-bisanya Lupa Non-governmental Organization Itu udah beberapa Yang mencoba Ada upayanya Tapi kalo kamu nanya Dari governmental Organization Bisa aja Jadi aku gak tau ya Maksudnya bisa jadi Aku kurang terinformasi Cuman Dari yang aku lihat Ya tadi Kurang sih Kureng gitu Belum keliatan lah At least belum keliatan Buat Apalagi isunya gede gitu ya Global warming ya Kayak kita aja di Jakarta Lagi polusi-polusinya Parah ya Aku dari Bandung ya Aduh aku Kalo misalnya lagi Harus ke Jakarta Harus Bani Gue menghadapi Udara Polusinya kacau Masih kacau Aku gak siap sakit Nih kolok lagi Pake maskernya double kali ya Pake maskernya double Iya Jadi aku masih pake Masker lagi jadinya Gitu sih Kalau misalnya soal Perubahan iklimnya Al ya Sangat disayangkan Aku ngeliatnya Masih kayak gitu Yes Oke Kita rehat sejenak ya Tentang topik Gunung-gunungan Gunung-gunungan Maaf Tapi soalnya aku juga Lumayan tertarik Membahas kesibukan Kak Di Akhir-akhir ini Aku sempet ngeliat Di postingannya Instagram Kak Di itu Kak Di suka Manjat ya Gimana-gimana Kamu berarti masih Menggeluti Extreme Sports kan Nah itu Apa aja sih Yang kamu lagi Giatin Akhir-akhir ini Dan apakah kayak Ada concern Tentang Bidang ini Yang Baiknya Kamu bahas juga nih Supaya lebih banyak Anak muda tau Oke Oke Bener-bener Iya kamu liat-liat aja Di Instagram Iya kita follow follow Apa Iya aku Aku lagi mencoba Manjat ya Karena aku sebenarnya Anaknya takut tinggi Jadi Dan kalau naik gunung tuh Ada beberapa Ada beberapa spot Yang mungkin kamu bisa Apa ya Harus dihadapkan sama Ketakutan kamu terhadap Takut tinggi gitu Jadi Ntar kamu takut tinggi Tapi kamu 7 meter Maaf Kita berdua adalah Sebuah paradoks Saya suka Gak mau ngomong Tapi kerjanya ngomong Kita walking paradoks Banyak kita ya Luar biasa emang Luar biasa Perempuan-perempuan kompleks Oh no Perempuan-perempuan kompleks Iya maksudnya kayak Iya sesuatu hal yang mau aku Tingkatkan lah ya Eh bukan tingkatkan Benahi Si ketakutan tinggi ini Karena aku bergerak di Naik gunung gitu kan ya Sangat tidak Bisa dilepaskan lah Ketinggian sama naik gunung Dan aku Belakangan jadi kayak Apa ya Ya Nongkrongnya gitu Dekat-dekat anak-anak yang manjat Gitu kan Maksudnya Mulai ngikutin Orang-orang Komunitas manjat Di Di sekitar gitu Intinya aku masih coba-coba ya Belum ekspert ya Jadi aku penonton aja gitu Penonton komunitas gitu Cuman Ada apa ya Ada hal yang Membuat aku Terkesima gitu Sama sih olahraga panjat ini Karena Balik lagi nih Ini tuh Ngomongin soal Melawan ketakutan Tapi Kasarnya Instant banget Jadi begitu naik Ya udah Kamu harus bisa menghadapi diri Kamu sendiri Apa yang ada di pikiran kamu Gitu lah ya Dan itu Seni yang Seni Seni yang Aku lagi belajar Jadi ngeliat orang-orang Yang udah jago banget nih Manjat ya Liat tau gak sih Di Indonesia tuh Pengirim Langganan Podium Pemenang Podium udah pasti pemenang ya Podium Climbing Kategori Speed Di internasional Jadi Kita tuh mulai Mencahin rekod Dari tahun berapa ya Aku lupa pasti Aku lupa tahun ya Pokoknya udah mulai Antara Antara 2018 Kesini lah Itu tuh Waktu-waktunya Aku mulai ngikutin Manjat ya Juara satu terus nih kita nih Dan yang waktu itu pertama Seinget aku tuh cewek Cewek Namanya Kak Aris ya Kak Aris ya Kalau gak salah namanya Dia tuh Climbing Itu tingginya berapa ya Kalau misalnya Speed climbing Antara 10 sampai 15 meter Dia lari Eh dia lari Dia lari Tanda kutip semacam lari sih Karena speed ya Dia kayak Gitu Nyampe atas tuh 7 detik Hah? Kamu 7 detik ya Ngapain sih? 7 detik 7 detik Aku juga gak bayangin sih Dia Spiderman-nya Dia Spiderman ini Spiderman Spiderman EFSC itu International Federation of Sport Climbing Kalau gak salah Bener gak? Mungkin Betul kan? Tim kita Oh betul 100 Dapat hati Nah EFSC ini Gakak-ngapain kompetisi Di Indonesia Di Jakarta Jadi aku punya kesempatan Buat nonton orang-orang keren Manjat di depan mataku Dan aku ngeliat Yang speed climbing Kita baru kayak Ya udah sampai atas Saking cepetnya Kayak maksudnya Kalau kamu nonton kompetisi lain kan Panjang gitu Meriah gitu Kalau lagi Berseru-seruannya Kayak Ayo semangat Itu bisa kayak Semenit sendiri Capek Terus istirahat Terus ntar naik lagi Ini karena mereka kayak Cuman 7 detik 7 detik doang Gitu kayak Hah? Sudah selesai? Ini selesai ya? Bisa ya? Bisa kayak gitu Dan itu Itulah salah satu Maksudnya ya Maksudnya aku jadi kayak Agak lumayan ngalur Ngidul Cuman itu salah satu Tanda kutip Extreme Stroke Extreme Sport Extreme Sport honey Extreme Sport Yang aku Coba ikutin Coba gelutin Dan aku ngeliat Oh di Indonesia ini ada Potensinya Dan keren-keren banget Keren-keren banget Jujur nih Jujur banget nih Jujur banget Aku yang awam di olahraga Kan ya cuma tau Sekedar berita-berita yang dari Sekarang-karang ini Heboh gitu kan Atau di depan mataku kan Kayak digor itu kan Juga kadang ada Tempat manjat tebingnya kan Sepengetahuan aku yang awam Emang manjat tebing itu aja kayak Hobi Gak terlalu dilombain Dan malah kayak Kayaknya jarang ada lomba Hampir gak pernah aku liat ada lombanya Makanya kan Kaget saya Hah? Kita udah juara satu terus Internasional Cepet lagi Spiderman itu ya Bagaimana kita gak pernah dengar ini Bagaimana beritanya tuh jarang Bagaimana? Kok gak di expose yang gimana gitu loh Iya, 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 iya Iya bener-bener Iya karena aku masih Di dalam komunitas Tanda kutip di dalam komunitas kali ya Extreme sport gitu Kita jadi kayak Saling tau lah At least gitu ya Tapi bener sih Kalau ngomongin Apa ya Digaungkannya itu Kurang luas Iya sih aku setuju sih Kayaknya Kalau orang yang gak Ngikutin climbing Atau emang bukan yang di olahraga ekstrim Itu bisa jadi gak tau sih Dan Sayang ya gak sih? Iya sayang banget lah Wah keren banget Keren banget sih Keren banget sih Kongres ya Para Spiderman Indonesia ini Keren banget Kalian keren-keren Walaupun aku gak hafal Aku takut salah nyebutin nama kalian Tolong timnya disertakan Siap-siap Jadi Menurut kamu apakah Untuk cabang ekstrim Sports ini Butuh lebih banyak support Dari pemerintah juga? Iya Wah ini iya sih Wah Kalau ngomongin ini Kadang aku suka Gak santai Suka gak santai Oh aku suka Kita emosi bareng-bareng Aku suka gak santai Karena Satu Mulai dari Pengalaman sendiri Yang tadi aku bilang ya Kayak kalau misalnya Kita Kita ada approach juga Waktu itu ke Kemenpora Kemenpora tuh Sempat bantu di beberapa Gunung terakhir ya Yang tadi aku bilang Di Everest Pulang Everest Dan segala macem Nah aku tuh masih ada Ketidakpastian Aku bisa salah Atau gimana lah ya Bahwa si Extreme Sports ini Itu tuh Ada gak sih Naungannya Di bawah Kemenpora Itu tuh aku masih Belum paham betul Dan itu yang mungkin Menurut aku Mempengaruhi sih Tadi kalau kita ngomong Ke belakang Apakah ada support Dari pemerintah Buat si Ekspedisi aku yang Samit-samit gitu Atau Buat Apa ya Semacam Coverage Untuk temen-temen yang Juara-juara Satu ini Di Olahraga Panjetebing Gitu Itu yang Masih jadi pertanyaan aku sih Ada gak sih Kita dinaungin gak sih Tapi kalau misalnya Yang olahraga Panjetebing Ada kemungkinan Masuk ya Kemenpora Eh ya Kemenpora ya Olahraga ya Bener ya Karena Itu kan olahraga Kompetisi Jadi kan masuk ya Dan Climbing tuh Setau aku juga Sudah masuk di Olimpiade Sudah masuk di Olimpiade Baru ya Baru 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 masuk di Olimpiade Dan itu pun Belum semua kategori Jadi kalau misalnya Kompetisi climbing itu Ada yang Speed Ada yang lead Ada yang boulder Nah setau aku Olimpiade pertama Kemarin tuh Adanya yang Lead Eh bukan Bukan lead Sorry salah Boulder sama speed Yang lead itu gak ada Lead belum ada Belum ada Setau aku gitu Iya ya Iya Nanti Nanti kalau netizen Ngerasa ada yang Butuh dikoreksi Tolong taruh di Komen Gampang Kita emang terbuka Silahkan koreksi kita Kita mau belajar Betul Kalau lupa Minta maaf Tolong diingatkan Kalau salah Tolong dimenarkan Jangan dibully Tolong di komen aja ya Iya Gitu Gitu sih Dan menurut aku Kayaknya Kayaknya sejauh ini Aku masih bingungnya Yang tadi Apakah kemenpora ini Ada yang menanggungi Si ekstrim sport Yang bukan kompetisi Karena kan Kalau misalnya naik gunung Atau panjat tebing Itu kan gak ada yang Menang-menangan ya Al Itu kayak Antara pioniering Atau eksplorasi Atau Ya semacamnya lah ya Dan itu menurut aku Udah mulai Bukan udah mulai sih Udah bergerak dari lama sih Sebenarnya dari senior-senior aku Yang sepuh-sepuh gitu Juga mereka udah bergerak Di ekstrim sport Udah cukup lama Tapi aku belum melihat Adanya Apa ya Kayak payungnya gitu Kalau misalnya dari pemerintah Karena Biasanya tuh bergeraknya Dari organisasi masing Organisasi Organisasi masing-masing Dan Betapa indahnya Dan utopisnya Kalau misalnya Ada yang mempayungi kita semua Sehingga Kalau misalnya kita Mau membuat sesuatu Yang lebih Apa ya Dampaknya lebih besar lagi Itu Jadi gak bingung Dan jadi gak susah Nyari sponsor Cairin dong bang Cairin dong bang Gitu Iya Paham sih Apalagi sebenarnya juga Memang Aku pun beranda-anda Ini kalau misalkan Apa Mendaki gunung Itu kan Ditaruh kategori sendiri Di bawah pemerintahan Untuk support ya Mereka juga kayaknya Mungkin Karena awam Gak terlalu Turun ke olahraga banget Juga bingung Ini kita mau taruhnya Di bagian Traveling Atau bagian olahraga nih Karena kan tuh ada Dua-duanya Yang ngecampur ya Benar-benar Mungkin Mungkin itu bisa menjawab Spekulasi kenapa Sampai sekarang Masih belum jelas Payung tendu Payung tendu Payung Payungnya Payung tendu Tapi enak Enjoy Enjoy banget Apalagi Mau naik ke gunung Juga enjoy Saya benar-benar Payung tendu Iya Tapi Mungkin itu lah Yang menjadi Kebingungannya Gitu ya Jadi Semoga harapannya kan Ini Orang-orang berprestasi Di extreme sportnya Terutama yang climbing Para Spiderman ini Bisa dapet support terus ya Dan bisa dapet ya Seenggaknya Apa ya Pemberitaan yang lebih Heboh lah Gitu Dan juga kayak Seenggaknya foto bareng lah Senggak presiden juga Gitu lah Iya gak sih Iya kan Terus satu internasional loh Iya loh Sering loh Iya sering loh Sering loh Gak cuman sekali dua kali loh Sering loh Seru banget Aku bertahui sering deh Dan ini Jadi itu tadi aku ngomongin Soal speed climbing ya Speed climbing tuh Langganan banget lah Indonesia lah Pokoknya gak ada yang ngelawan Gak ngelawan Yang Apa Pemanjat luar tuh juga Sampai kayak Kalau aku gak salah ngikutin Social medianya mereka ya Ada yang sempat kayak Belajar sama orang Indonesia juga Buat speed climbing Itu so cool Wow gitu kayak Dan orang-orang ini siapa Aku lupa lagi Pemanjatnya siapa Maaf ya aku Otaknya kayak ikan mas Gak 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 Ikan mas kan gak akan Jari satu semester Bener Cuman kapasitasnya suka Agak-agak Ini Gak maksimal Ya Nanti Maksud aku Ada salah satu pemanjat Yang aku ikutin Dan aku kayak Ini orang keren banget Terus tiba-tiba dia ujuk-ujuk Belajar ke orang Indonesia Aku kan bangga ya Yang orang Indonesia ya Ya keren banget Orang Indonesia jadi referensi Belajar orang luar gitu kan Prestasi lah ya Buat kita yang kasih referensi gitu Nah itu tuh tadi yang speed Kita gak ada lawan lah Menurut aku gitu Tapi ada satu kategori lead 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 itu tuh Jadi bukan cepet-cepetan naik Ya sebenernya waktu juga dihitung sih Cuman dia tuh Lebih banyak obstaclenya Lebih banyak obstaclenya gitu Dan Ya aku lebih serem lead sih Kebayangnya ya Cuman manjat lah Sama-sama serem sih Tinggi-tinggi juga intinya Overall gitu ya Ya gak seserem panjat sosial Itu lebih takut rejection Aku udah pantus Terus kayak Oh kok gak di-report Lebih sakit Sama aku jadi sedikit Lebih sakit ya Rasanya Lebih sakit Nah terus abis itu Si lead ini Belakangan aku ikutin Ada nih Wah ini lucu banget sih Gak apa-apa gak sih Kita straight Straight off topic Gak apa-apa Justru ini kayaknya Lebih banyak orang harus tau nih Karena kan ini kan Area yang berprestasi Tapi belum banyak yang tau kan Ya Please spill Spill Oke Siap Maaf ya aku spill ya Nah manjat Aku tuh terakhir nih Nonton yang tadi aku bilang Kompetisi di tahun 2022 Di Jakarta Iya Aku ngeliat yang Pemanjat internasional Pemanjat Indonesia Dan aku baru Nemu ada Pemanjat Indonesia Yang masuk kategori lead Dan Urutannya dia tuh Udah Bersaing lah Kita bukan di akhir lah Kayak Sepuluh Urutan sepuluh Besar Kayak gitu Dan ini tuh Kembar anaknya Namanya Raffiandi Sama Raffianto Dan ternyata Kalo aku tanya Oh kebetulan Cowokku juga Anak manjat banget ya Jadi kayak Beb kamu tau ini Iya Dia tuh dari ini Dijelasin lah panjang lebar Bagaimana siapa sih Raffiandi dan Raffianto Terus aku jadi ngeikutin Aku jadi kayak Obsessing gitu Ya gak sih Ngepen Penter Keren banget Yaudah aku udah mulai Ngikutin Sosial mediannya mereka Dan Oh orang ini Keren banget Dilead Dan Apa Udah mulai bersaing lah ya Di internasional Ada beberapa kali Kompetisi yang kayak Diselenggarakan sama IFSC Di negara-negara lain Terakhir tuh Diburn Seingat aku Diburn Diburn Dan Salah satu dari Antara mereka Si kembar ini Dia tuh urutan Kesembilan Dibandingin Aku kayak What the What the What the Pip Terus aku kan Aku kan karena aku udah Obsessing Udah fangirling Dan segala macam Aku excited sendiri juga Karena kayak Wah keren banget sih Orang Indonesia lagi kan Jadi Si atlet ini Yang kamu sangat ngefansi Ini ternyata Dia 10 besar ya Diburn Wow Yes Dan aku kayak Aku excited banget Tapi kayak Aku gak tau sih Sorry Kepentok Aku gak tau sih Kalau misalnya Orang di luar Di luar yang Ikutin manjat Gitu ya Itu tuh Bakal tau apa enggak Yang tadi kita ngomongin Soal si coverage Dan support Dan segala macam Nah Ada satu hal lagi Yang aku sangat sayangkan sih Setelah aku ngikutin Mereka berdua Dan ya komunitas Di sekitarnya juga lah ya Mereka ini Punya potensi banget Yang dimana mereka Udah dapet At least 10 besar gitu ya Di Salah satu eventnya IFSC Tapi Mereka berdua Gak dapet Kesempatan Buat berkompetisi Di Olimpiade Setauku Eh Ya Lah kenapa Ini agak sensitif sih Eh Aku suka ini Ini agak sensitif Kayak Apa ya Aku baru menerima Informasi dari Satu pihak Gitu ya Pihak lain mungkin Maksudnya ada cerita Pasti ada selalu Ada dua Dua side of story Yang masih dalam Satu situasi Cuman Garis besarnya Yang aku tau adalah Mereka berdua Potensinya gede banget Ngelawan lah Di dunia internasional Di dunia Di panjat tebing internasional Itu ngelawan lah mereka Maksudnya Skillnya mereka Tapi di saat mereka Gak bisa masuk ke Tim yang dikirimkan Oleh Indonesia Kemudian Kalau di Indonesia Setau aku dipayungi oleh Yang namanya FPTI Atau namanya Kepanjangannya itu adalah Federasi Pemanjat tebing Indonesia Pemanjat tebing Indonesia Ya Itu Federasi Pemanjat tebing Indonesia Tapi mereka tidak Dapet Support Atau Bukaan pintu Dari FPTI Untuk bisa bertanding Di Olimpiade Itu yang aku tau Tapi alasannya itu Masih belum jelas Kenapa Alasannya Alasannya Belum Belum Apa ya Belum Definit lah Kenapa Ada spekulasi Ada spekulasi Dan segala macemnya Gitu ya Tapi Pastinya kenapa Masih Masih jadi pertanyaan sih Tapi kan Maksudnya logikanya Kalau potensinya ada Kenapa enggak Gitu ya Kenapa enggak langsung Ini mereka tuh Enggak ketemu Ngobrol dulu Atau gimana sih Ya aku tuh Bingung kayak Ngobrol kok Kayaknya Aku setuju sih Dan berbicara Iya Iya sih Aku setuju sih Itu kan gampang banget ya Kalau misalnya mereka udah Di satu ruangan Dan ngobrol Dan Apa ya Kalau misalnya udah bisa Mengkomunikasikan Satu sama lain Harusnya Udah lah Tinggal ambil jalan tengah Atau Ya harapan sih Ambil jalan tengah Aku pengennya sih Mereka tetap Lomba di internasional Iya Ya kan Dia mah tau Dia jurus satu Iya kan Amin 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 sih Aku makin gila-gila lagi Nanti fangirlingnya Ya Allah Aku kayak Raffiandi Raffianto Gitu Nah Oh Kamu tau gak Aku gak tau sih Ini informasi Yang cukup terbuka Atau tidak Yang jadi ketua FPTI itu Setau aku adalah Ibu Yeni Wahid Ya Ibu Yeni Wahid Itu adalah Beliau politisi juga ya Iya Beliau politisi juga Itu yang aku tau Gitu sih Dan waktu itu Dari komunitas juga Sempet inilah Sempet bergerak Ngebompos gitu Bahwa kayak Ini nih ada masalah Ada Raffiando dan Raffianti Eh Salah kan Raffiandi dan Raffianto itu Punya potensi Mereka udah bisa Berkompetisi sejauh ini Dengan biaya pribadi Kebetulan ya Biaya pribadi Dan mereka buka Kayak Apa namanya Crowdfunding gitu ya Jadi gak ada bantuan Lihatnya Kalau kita ngomongin bantuan lagi Dari pemerintah Setau aku Mereka tidak Tersentuh sama sekali Dan mereka bisa Berkompetisi sejauh ini Namun Kesempatan mereka Untuk berkompetisi di Apa maksudnya Di internasional Ini juga tertutup Gitu Dan Waktu itu Ya Allah Kasian banget Ya dan waktu itu Udah bumpos dan segala macem Aku merasa bersalah sih Karena aku kayak gak ikutan bumpos ya Karena aku kayak waktu itu Mikirnya Aku belum paham bener nih Masalahnya apa Kalau misalnya aku turun tangan Tanpa Tahu bener Yang ada kan malah bisa Aku ngerecokin dan segala macem kan Jadi aku pikirnya Oke jangan Jangan Inilah ya Jangan apa Jangan tiba-tiba ikut-ikutan Jangan tiba-tiba ikut-ikutan Belajar dulu Belajar dulu Setelah aku kayak Nanya-nanya Mastiin lagi Kenapa-kenapanya Aku belum menemukan jawaban Kenapanya sih Mereka jadi gak bisa Gitu Cuman Mereka Beberapa kali Mention ke pihak-pihak Yang aku sebutkan tadi Di atas Aku udah bilang ke kamu Dan belum ada responnya Gitu Dan itu Apa ya Bukan kegiatan aku banget Gitu sebenarnya Tapi Masuk dalam komunitas yang Secara garis besar tuh masih Komunitasnya itu gitu Apa Olahraga ekstrim Walaupun yang ini kompetisi Tapi kan Orang-orangnya sebenarnya gak jauh-jauh Kalau kamu masuk nantinya Kalau kamu pengen masuk gitu Terima kasih Siap Siap Kalau kamu-kamu Yang mungkin mau masuk Iya Siap 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 Lagi nonton Langsung DM ya Gitu Dan Apa namanya Ya aku ngerasa punya ini aja sih Punya apa ya Merasa memiliki lah ya Karena masih di dalam komunitas juga Terus ngerasa kayak keren banget sih kalian Terus kalau misalnya Gak dapet recognition Ya forget recognition lah Kesempatan dulu deh Ya buat lomba nya dulu Cuman Gak ada Iya dan itu sangat disayangkan Mungkin dari komunitas Dan juga Semoga dengan dibahasnya ini Ada lebih banyak yang support Mungkin mereka Coba lomba yang lainnya Untuk tahun berikutnya Atau Lomba yang lainnya gitu loh Masih bisa sih Kalau misalnya untuk yang Kasarnya rotasi berikutnya lah ya Iya Rotasi berikutnya Kalau kita bantu mereka Untuk dikomunikasikan Dengan payungnya Harapannya bisa sih Kalau menurut gue ya Cuman Kalau misalnya gak ada Apa ya Gak ada Gak terhubung Antara si payungnya Dengan Dengan atletnya Agak skeptis sih jadinya Iya Sedih banget Ini aku share ya Instagramnya mereka ke kamu Karena kayak Aku mau ngajak orang Fangirling Fangirling Yang boleh sendiri Kemarin aku Fangirlingnya Nonton juga langsung Siapa sih ini Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Aku nge-trigger aja Dulu Ya tapi jangan nge-trigger Kayak di Bromo lah ya Nge-triggernya Hal-hal yang Positif gitu Kalau bisa ya Jangan Sabana kering Di-trigger Sebel ya Sebel banget ya Yang pre-wedding Di Bromo Atau gimana Oke Dari pembahasan kita nih Dari sejak Kita bahas tentang Pengalaman kamu Sebagai Seven Summiter Terus abis itu Unek-unek kita Tentang Penggunungan ini Antara dari Climate Change lah Dan sampah Dan seterusnya And then sampai Extreme Support Ini kan kita Gak jauh-jauh Bahas tentang Pemerintahan Tentang supportnya Perpanjangan tangan Dari mereka Recognitionnya Dan seterusnya Nah Di pemerintahan ini Yang lagi hot Dan akan datang Adalah pemilu Yes It's time for us To talk about The election Di tengah Kehebohan Hidup kita ini Mereka juga lagi Jumpalitan Nyari-nyari nih Wakil kita Siapa ya Wapresya Kita Apa Aliasnya sama siapa Sama mereka juga Jumpalitan banget Jadi Kayaknya Perlu Banget kita bahas Agar kita kan Anak muda Anak muda yang Masukuran kita Pernah dengerin juga Dan mau Nyoblos nantinya Setuju gak? Setuju banget Setuju banget Tau gak kak Kalau Di Indonesia ini ya Menurut Lead Bank Kompas 9 September 2022 nih Di surveinya mereka nih Hanya sekitar 21,7% Yang mengikuti Isu politik Nasional Maupun Internasional Jadi sebanyak 16% Di antaranya Menyebut Sering Dan 9,4% Menyebut Selalu Mengikuti Jadi yang kayak Seringnya dikit Yang selalunya dikit Yang jarang Kayak banget Ya Apalagi minat baca Anak muda di Indonesia Juga kayak Lu terus bilang Sedikit gitu Sementara Kalau kita lihat Dari data Untuk Votersnya Nanti nih Di pemilih 2024 Itu tuh 50-an persen tuh Pemilih muda Dan lebih banyak Di dalamnya itu juga Pemilih yang First time voters Anak-anak Gen Z Yang baru pertama kali Akan nyoblos gitu Termasuk adik bungsu aku nih Iya Do you think Anak-anak muda Jaman sekarang itu tuh Mereka Udah Ngasih lihat Kepedulian mereka Tentang isu-isu politik Atau malah cenderung Apatis nih Dari kacamatanya Kak Di Oke Ini berat ya lumayan ya Just kayak Santai dari Dari animo Di Instagram Kamu kan Sebenernya mereka peduli gak sih Sama pemilih Dari yang kamu lihat aja Dari yang aku lihat sih Kalau aku lihat ya Sebenernya ada sih Yang peduli Ada ya Bukan yang gak ada Sam Sky Ada yang peduli Kayaknya temen-temen kita juga Banyak deh yang mulai turun Jadi Jadi caleg ya Gue yang caleg Gue yang caleg ya Tim ses Oh caleg Tim ses Ada Iya gak sih Aku malah dengernya Kemarin ada Mantannya sahabat aku Yang beneran nyaleg Lagi nyiapin poster Oh my god Iya kan Maksudnya kalau kita lihat Aku skim terus Instagram At least gitu ya Ada lah gitu Bukan yang gak ada Cuman Aku juga bisa paham Tuh yang jarang nih Karena kayaknya Kalau misalnya Kalau misalnya Aku termasuk Di dalam survei tersebut Diagram pennya Aku masuk yang sih Jarang Oke 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 Aduh aku bagian dari Masalah lagi It's okay Kan kita Ngobrol aja Iya Maksudnya Iya aku Agak paham lah Karena Bukan agak paham sih Aku paham sekali gitu Kenapa yang jarang ya Karena Dari isu-isu yang ada Maksudnya Di luar Di luar Di luar Mendekati pemilu deh Sebelum pemilu deh Dari kita ngomongin RKUHP RKUHP Terus abis itu ada Ya aku lumayan concern Sama yang inilah ya Apa sih Ngomongin tentang Gimana cara mengaturnya Si kriminalisasi Tentang pemerkosan Dan segala macem Gitu-gitu kan Itu kayak Maksudnya Aku ngikutin Aku kayak concern Gitu Terus Tapi aku liat Respon atau kayak Tindakan ya Dari pemerintah tuh kayak Kok bikin sakit hati Kok bikin Ngerti gak sih Kayak Kok tidak menenangkan hati Iku gitu lah Kasarnya ya Sebagai Sebagai bagian dari Indonesia Jadi Aku jadi mikirnya Mending gak usah Dilihat sama sekali Mending aku Netflix and chill Atau Instagraman Gitu Dari mana Atau manjat tebing Atau manjat tebing Dari mana Aku menyakit di hatiku Melihat hal-hal Yang kayaknya Aku gak punya control Over gitu Ya gak sih Kayak powerless gitu Ngeliatnya Cuman Ya kontradiksi juga sih Karena Sebenarnya aku gak powerless Sebenarnya aku punya Punya andil Iya We young people have The most power Iya Iya Bener Jadi kayak Ya itu masih proses sih Di dalam diri aku Untuk mikir kayak Eh udahlah capek Aku powerless gitu Tapi kayak Gak juga cuy Kayak kalau misalnya Aku mikir gitu Terus ya jadinya Gak jadi solusi Jadinya bagian dari masalah Jadi aku mikirnya Betul aku bagiannya Aku bagian dari masalah Tapi aku sadar nih Tapi sadar aja kan Gak cukup ya Biasanya ya Sadar aja gak cukup Jadi aku Tahu sih pentingnya Kita sebagai anak muda Anjir Gak-gaku muda Kita masih muda Kita masih muda Kita masih 17 tahun Kita baru dapet KTP loh Oh iya Kita first time voter juga Iya Iya gitu Astagfirullahaladzim Kita mohon bantuan ya Buat voting Iya kayak Aku tau banget sih Pentingnya kita harus At least tau lah Siapa gitu ya Orang-orangnya Terus Paham track record mereka Kayak gimana Apakah mereka akan mau Ya aku gak Aku gak Aku gak Percaya banget tentang Apa ya Perubahan Di dalam Di dalam Ampaya karakteristik Politik kali ya Jadi Mungkin yaudah At least belajar dulu Dari Track recordnya Seperti apa Kalian tau dulu lah At least gitu Apa sih Berapa tiga ya Tiga kan Sejauh ini masih tiga Tiga ya buat presiden ya Terus calonnya Sejauh ini karena kita rekamnya Di September masih tinggal Mereka masih lagi jumpa liatan Cari wakilnya gimana ya Wakilnya belum kan Ada tuh kayak drama-drama Wakil tuh aku liat Kayak di berita Tapi artinya Kamu emang udah gak apa Tis udah aware dong Dengan ikutin berita Ya kan Masih membuka hati Dikit-dikit setelah Tersakiti Buka tapi yang Gak dulu deh Gak dulu deh Ntar dulu ya Ada sticker Lossop juga Gak dulu Gak dulu Gak dulu deh Gak dulu deh Gak dulu deh Ya maksudnya Concern sih tetap ada Al Concern mah ada Pengen Pengen lebih baik Pengen hidupnya Lebih Lebih sejahtera Lebih kayak Terlindungi Terlindungi gitu kan Yang kita disini Ada Lihat di TV Atau lihat di media sosial Aduh Sakit nih hati gue Geser dulu deh Gitu Tapi ya Aku tahu Aku tahu Apa yang harus Aku lakukan Aku harus Andil lah ya Turun tangan Untuk Turun tangan Aku Ntar tahu Kenal siapa Orang-orangnya Track recordnya Seperti apa Apakah mereka Memberikan dampak Langsung At least Buat yang tadi Kita ngomongin Extreme sport Dan segala macem Gitu deh Karena concern aku Disitu Kemudian Ya pakai Si hak pilihnya Daripada Aku sia-siakan Aku punya hak pilih Tapi Aku gak ambil Itu aku lebih Meninggalkan power aku Menanggalkan Bahkan yang namanya Melepaskan Si power aku Gitu Terus Kalau ngomongin Politik extreme sport Sebenarnya Di sasisus kiri-kanan Ada ya Apa sih Kami tahu Dah engkau Pasti tahu Dah Dan itu Ya Wah Banyak lagi Panjang lagi Pusing nanti Kamu Pusing nanti Kita Nanti kan Ditombak Kama orang Dan itu Ada banyak Sebenarnya Cuman Ya One thing at the time At least Apa ya Kedamaian Dan keselamatan Kita sebagai warga negara Dulu yang utama Menurut aku Sama Perubahan iklim Kan juga Keselamatan kita Sebagai Warga negara Dari suatu negara Yang berdaulat Luar biasa Ya oke Nah Kalau Kamu dari tadi kan Naik gunung Manjat-manjat Kalau para politisi Kan di era Menuju pemilih ini Mereka malah Turun gunung Kamu naik gunung Dia turun gunung Turun gunung ya Turun gunung ya Bahasanya Iya Tapi bukan turun dari Everest Bukan Tapi turun ke Masyarakat Banyak yang udah mulai Menyentuk Isu-isu tertentu Untuk yang Mungkin itu bagian dari Kampanyenya lah Atau Mungkin itu bagian dari PRnya I don't know Tapi kan banyak yang udah Turun gunung Gimana sih Tanggapan kamu terhadap Ya keterlibatannya Keterlibatannya Mereka ini loh Calon-calon ini Yang turun gunung Dalam konteks hidupan Masyarakat gitu Apakah kamu ngerasa Kayak Oke ini Turun gunungnya Udah keliatan nih Udah bikin aku Bergetar hatinya Ingin Mencoblos Calon-calon ini gitu Apakah sudah sampai situ Atau Masih kayak Kayaknya Kebaca banget nih PR gitu Gimana nih Aku lirnya lebih ke Aku lirnya lebih ke Ini sih Kebaca banget Oh udah kebaca ya Kayak maksudnya kayak Udah belum Menenangkan hati aku lah Kasihnya gitu lah Belum menenangkan hati aku Bahwa kayak Oh ada hal yang Apa ya Spesifik dan konkret Yang mereka angkat Ya Sejauh ini ya Belum menurut aku ya Tuh tim sesnya dengerin Ya coba Terapkan mana nih Yang spesifik Tuh Dengerin Yang konkret gitu Terus Apa ya Ya tapi balik lagi Aku Aku bukan Narator yang bisa diandalkan nih Karena tadi aku masih Ngescroll terus Kalau misalnya soal berita gitu kan Apa Karena aku masih Sakit hati ya Masih getrigger Well kalau gitu Kan kamu Menjadi suara Dari banyak anak muda Yang mungkin masih apatis Karena sakit hati Keputu pemerintah Kan kamu gak sendiri Banyak yang aku Tengok orang muda Kayak gitu Banyak Jadi Gimana ya Menurut kamu sarannya Agar Orang-orang pemerintah ini Para calon-calon juga Yang lagi turun gunung Itu bisa mendekatkan diri Sama kalian yang Barisan sakit hati ini Oke Iya Kayak kamu pengennya di PDKT ini sama si Capres-capres ini Gimana sih caranya PDKTnya gimana Stil Aduh kayak PDKTnya pada umum ya Ya kamu kan pengen Orang yang PDKT Kamu jujur apa adanya dong Biar kita bisa kayak Trusting ya gak sih First thing first Kan trusting ya gak sih Jadi Aku gak ngerti sih Jadi susah Ngebedain antara PR stunt Atau Genuine Iya Gitu kan Jadi Mungkin Kalau bayangan aku In order to To be genuine Tuh Yaudah Satu hal gitu Satu hal yang Di underline Apa sih Visi misinya Dari Salah satu tim lah ya Salah satu tim Visi misinya Kemana gitu Gak usah Gak usah Apa ya Gak usah mencoba Menyelesaikan semua masalah Dalam sekali jalan gitu Karena Kayaknya keliatan banget Kalau itu PR stunt gitu Kayak siapa sih Maksudnya Ya walaupun mereka punya tim Dan segala macemnya Menurut aku Fokus ke satu masalah Dan Apa ya Aduh Susah banget sih gorengan Kalau misalnya lagi Gorengan Gorengan Aduh apa nih Tepe goreng Mau singkong goreng Pisang goreng Gorengannya Susah banget Maksudnya gimana ya Kayak yang tahun Politik terakhir Sebelum pemilu yang terakhir Kayak kebaca banget gak sih Apa yang dibawa Isunya Yang ngebelah Masyarakat Dan segala macem Ya harapannya Isu yang Calon-calon ini bawa Bukan isu yang Memecah gitu ya Ya gak sih Karena kalau memecah Berasa banget ya Kayak Gampang lah ya Ngenain emosi orang gitu kan Supaya semoga nanti Prosesnya nanti Gak bikin pada demo Gak bikin pada Ada keributan Iya Iya lah Maksudnya Iya jangan Jangan memecah lah Pokoknya kalau bawa isu tuh Isu yang Lebih solutif Daripada yang Memecah sih Menurut aku gitu Paham Sepakat Sepakat I can agree to that Yes Hmm Itu sih Aku sih gak tau politik ya Aku sih mayoritas Iya Aku sih mayoritas Nah Kalau gitu Bisa gak kamu sebutin Satu Atau dua Topik yang bisa menjadi prioritas Agar mereka Bawa nih Sebagai kampanye nya mereka Atau sebagai sesuatu agenda Yang disampaikan ke masyarakat Iya Satu atau dua topik prioritas aja Oke Kayaknya menurut aku sih Climate change dan berhubungan sama si Polusi ya Walaupun Aku kayak Kalau misalnya diskusi-diskusi gitu Ya maksudnya kita pasti diskusi lah ya Diskusi kayak Itu kayaknya dinaikin ya Karena lagi di tahun politik deh Kayak karena udah mau pemilu aja Makanya bikin Ada Gapapa itu kan namanya Critical thinking Itu kan sedang Berspekulasi Ada gak ya Mungkin alasan lain Gapapa Dan maksud aku kayak Ya Entah itu benar atau tidak Cuman kan intinya polusi tetep ada ya Dari jaman kapan juga Sebenernya di Jakarta At least polusinya tetep ada gitu Gak bisa dihindari Antara ini baru diangkat karena mendekati Tahun politik atau enggak Ya Tapi ini tetep masalah gitu Iya gak sih Terus masih masalah Terus masih masalah Dan ini ngerembet ke Ya Kalau jauh kita ngomonginnya Climate change gitu Aku ngomonginnya udah ini Apa Akhir dunia Tapi kebarang soalnya kan Kan tadi ngomongin soal Glacier Itu pada melting down Dan itu dampaknya langsung kayak Beli banyak orang gitu kan Terkena Walaupun kita gak langsung kena The meltdown of the ice Kita tetep aja akan kena Tetep kena gitu Menurut aku Saya bisa setuju dengan Anda Ternyata ini isu yang top priority itu Harus tentang climate change ya Climate change Climate change sih menurut aku Dan Ya climate change Kalau mau diturunan Dan spesifiknya lagi gitu ya Biar mereka gak pusing gitu ya Masalahnya kok climate change Kayaknya besar banget gitu ya Seluruh dunia harusnya turun tangan gitu kan Ya polusi lah At least gitu kan Polusi kita Gimana caranya ngurangin si polusinya Dan apa ya Udah gak apa-apa Kalau mau satu-satu aja Satu aja nih Satu aja nih Satu aja Mau satu-satu aja Thank you all It's okay Nah oke Kalau gitu Itu kan dari pemilunya Kayak mereka Menurut kamu ya harus Prioritasin climate change dulu Nah dari anak mudanya nih Kita-kita yang Menjadi mayoritas Voternya di 2024 Valentine's Day Valentine's Day Pemilunya 14 September banget loh Luar biasa Iya Ganggu acara banget ya Aku sih berharap Abis aku nyoblos aku dapat Coklat Valentine gitu Iya bener sih Bener sih Kayak promo-promo gitu kan Makanya nih Anak mudanya gimana ya Caranya supaya Isu yang Mereka concern about itu Isu yang sedang mereka Perjuangkan itu Bisa Didengar Dan juga Dijadikan agenda Sebagai Untuk presiden Yang akan dipilih nanti gitu loh Jadi kayak Gimana ya Bikin anak-anak mudanya itu Semangat untuk Sharing aspirasinya mereka gitu Supaya ya Whatever Whoever yang bakal jadi presiden nanti Itu bener-bener bakal ngedengerin Dan yaudah Ngejalanin gitu Klop banget deh Si presiden sama anak muda nih Gitu Kita kan lagi PDKT Nanti kan supaya langgeng gitu loh Istilahnya Langgeng Iya caranya gimana Iya Aku sih yang kebayangnya ya Yang kebayang aku sih Buat anak mudanya ya Menurut aku media-media kayak gini nih ya Yang kayak ngebahas Hal yang mungkin gak harus fokus banget di politik Tapi tetep ada nih Nyintil-nyintil politik ya Karena Ya interesi anak muda Ya balik lagi nih Kalo misalnya Alia bilang Aku adalah cukup merepresentasikan Kebanyakan Anak muda Yang adalah sakit hati juga gitu kan Kita kan males Kalo misalnya ngomongin Langsung Gerbangnya politik gitu Langsung udah Udah gak gue sakit hati Gak mau gitu kan Gak mau deket-deket gitu Sedangkan kalo misalnya Ada media-media kayak gini Menurut aku yang kayak Ngebahas Oke kita Ngobrol dari Apa ya POV yang berbeda-beda Tapi kita bahas juga Soal politik gitu kan Walaupun kayak Ya udah gak dalam-dalam banget Tapi yaudahlah ya At least ada Triggernya buat ngobrol Karena Tadi aku sebenarnya sangat menghindari Tapi kalo misalnya ada temen ngobrol Ngerasa gak sendiri Ngerasa gak sendiri Ngerasa kayak Oh ya berarti kita punya power Kalo misalnya kita bareng-bareng At least kayak gitu Ya gak sih Dan Ya appreciate sih Tenggara toh gitu Yang salah satunya buat Yang ngebantu lah Dan atau yang Ya adalah media satu ya Kita tau lah ya Yang Apa Mbak Najwa Yang gak Maksudnya aku Aku udah gak megang nyentuh TV Cuman Apa ya Konten yang beliau buat tuh At least Gak bikin aku Takut lah Nonton gitu Gak bikin aku takut kayak ke trigger Aku lebih pengen kayak Oh apa sih itu yang dibahas gitu Ya Kayak gitu sih Semoga anak-anak mudanya ini Pada lebih berani Untuk menciptakan ruang diskusi Yang Sehat Netra Gak bikin emosi Bener Ya emosi Kalo pun emosi ya Bikin itu Sebuah emosi yang Kita semangat pengen sampein ke pemerintah Bukan emosi yang Beranteng nih Gelut Gelut Oke Oke Semua pertanyaan dan kekepon aku Kayaknya udah lumayan kebahas nih Udah terjawab sama Kayak di Slay girl Slay 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 Nah jadi sekarang Aku pengen main game Ais Aku pengen main game Aku jadi deg-degan Ini seru banget main game Oke 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 Nah Kamu pernah denger Permainan This or that Ya Milih-milih gitu kan Iya Oke oke The rule of the game is I give you two options Ada dua pilihan This or that Kamu punya Waktu maksimal Tiga detik Untuk jawab Dan Abis jawab Aku tanya Kenapa alasan ini Oke Gitu doang Aku tau Ketahuan diri aku Yang sebenarnya-benarnya siapa Apakah kamu sebenarnya Voldemort Iya Apakah ada Horcruz dalam kamu Ada Hati-hati ya Hati-hati ya Oke kita mulai This or that Untuk pertama Oke Wall climbing Atau running Tiga Wall climbing Oke Kenapa 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 Jadi aku baru Dua minggu yang lalu deh Kalau gak salah Aku habis Half Half marathon di Bali Virgin Aku pertama kali Dan Buat latihannya Biasanya kan aku latihan Gak fokus buat lari ya Aku latihannya buat naik gunung Berarti itu kayak Mencakup lari Buat apa Weight training Terus ada manjatnya Dan itu gak bosen Saat aku fokusin buat lari Aku kayak Oh I Why Ini butuh determinasi Yang lebih Dari yang gue punya sekarang Jadi kayak aku mikir Boring karena kayak Cuma Lumayan Dan orang-orang Aku salut juga sih Buat orang-orang yang lari ya Karena Ya itu Harus bisa ngelewatin Mungkin Jenuhnya dan segala macem ya Jadi untuk saat ini ya Aku bilang untuk saat ini September 2023 Aku memilih Wall climbing dulu Sorry banget Aku agak-agak Agak-agak Worn out Abis dari Half marathon Dan persiapannya Lari Gitu Mohon maaf Oke It's okay We understand Bukan artinya Kamu ngajak-gajak Rami juga Enggak It's just like Oh preference aja Ternyata Oh iya Hari itu susah Semua susah Gitu Semua tuh susah In the end Semua susah Cuman pilih yang mana Gitu kan Nah ini juga Kayaknya agak susah Agak gampang Di pilihan selanjutnya Ya Second question IKN Atau Jakarta IKN atau Jakarta Jakarta Kenapa Jakarta Oke ya Buat aku sendiri Buat aku sendiri Gak tau sih Mungkin in general Perubahan adalah Menyeramkan ya Perubahan adalah Menyeramkan ya Dan bisa jadi perubahan Ke arah yang lebih baik Cuman Sampai di saat ini Prosesku adalah Perubahan masih menyeramkan Dan kalau misalnya Harus dipindah ke IKN Wah Gak tau sih Aku beneran kayak Ngebayangin ya Kok kayak Bisa Panik etak gitu Nanti kalau misalnya gitu Ke Jakarta Gak ada apa Gak ada apa Gitu kan Kayak bisa ada perubahan Seperti itu ya Atau kayak mungkin bahkan Kalau misalnya kita mau mencari Pusat cuannya Mungkin harus ke IKN Menurutnya kayak perubahan lagi Buat orang-orang yang ada disini Gitu Bisa jadi ya Kau masih lebih nyaman Jakarta aja Aku masih Ya Perubahan agak susah sih Buat aku Aku perubahan tuh agak Tidak secepat Yang diharapkan Ya Yaudah Kalau gitu Pertanyaan ketiga Lebih lawak deh Oke Nih Kamu kalau makan bubur Diaduk atau gak diaduk Tiga Dua Satu Tidak diaduk Oke Kenapa gak diaduk Gak diaduk tuh karena Gak tau ya Gak tau ya Mungkin karena Up bringing ya Cepat up bringing kayak Oh kayaknya gak diaduk gitu Tapi Sekarang-sekarang ini Aku lagi melihat Kenapa orang diaduk sih Karena kayak Kayak lebih appealing sih Lebih enak Lebih enak Lebih dapet semuanya gitu kan Dalam satu bite Dapet semuanya Tanpa harus kita kayak Ngambil-ngambil Ngambil lagi Aku bisa Aku tadinya Tidak diaduk Tapi bisa mengarah ke aduk Sangat diplomatis Memang ya Anak HAI Anak HAI Beda deh Kita 4 tahun gak 7,5 tahun belajarnya Ngeles Berarti itu 14 semester ya 14 semester Aku udah ditinggal Sama temen-temen Awal Aku sedih Gak apa-apa Kan abis ini Mau lulus S2 Iya Slay Slay Oke Berarti Eh apaan ya Berarti kamu tim Yang gak diaduk Tapi mau terbuka Untuk yang Terbuka Oke Sekarang aku mau Tanya pilihan yang Rada-rada tentang Persintaan nih Selingkuh atau diselingkuhin Tiga Dua Satu Selingkuh Wah Oh my god Ini POV-nya aku kan Iya Kamu mau diselingkuh Atau diselingkuhin Kayaknya kalau diselingkuhin Sakit banget gak sih I don't know Kayaknya sih Kayaknya aku punya rasa-rasa Diselingkuhin sih Terus aku kayak Oke Itu sakit banget sih Rasanya Tapi artinya kamu mau selingkuh I don't know Maksudnya kayak Daripada aku tersakiti Jangan ya Yaudah kan ketahuan kan Aku yang sebenarnya Gimana kan Alian nih Yang menjadi Ininya nih Master mainnya nih Membuka topengku Ya Tapi jawaban aku Kayaknya itu sih Kayak aku bukan yang mau selingkuh ya Tapi kayak aku Memilih Sakitnya Nyalingkuhin orang kali ya Gitu gak sih Gak memperbaiki ya Gak memperbaiki jawaban gue Tentang It's just a game It's just a game Tapi Nanti pacar aku Jangan aku Pasti maafkan kayak gini Mohon maaf Netizen tolong mention Pacarnya aja Gak 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 Bercanda 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 Oke Mungkin tuh Karena udah bercanda-bercandanya Kayak rada-rada Aduh bahaya Aku kasih pertanyaan terakhir aja deh Untuk disordat Agak serius ya Karena tadi kita terakhir Ngomongnya pemilu Jadi Menurut kamu Lebih enak Dan lebih asik Presiden maksimal Dua periode Atau tiga periode Dua periode Nah Langsung auto jawab Auto Udah gak bisa Gak bisa diganggugan Why Why Karena Menurut aku Gini deh Pembagian waktunya Udah pas nih Satu periode tuh Lima tahun berarti kan Lima tahun kan Kalau di luar Eh kalau Amerika tuh Empat tahun ya Empat tahun Iya aku suka ketukar kalian Lima tahun kan kita kan Kalau kita lima tahun Lima tahun Cukup Ya gak sih Maksudnya untuk Kayak Sejauhannya sih Kalian mempersiapkan Dan mengeksekusi Plan yang Katanya kalian lakukan Yang kalian sudah siapkan Gitu kan Kalau dua periode jadi Sepuluh tahun Sepuluh tahun Sepuluh tahun ini Boleh lah Kalau misalnya kayak Oh proyeknya lebih besar lagi Gitu Kita mau lihat nih Kayak kesempatan kedua lah Kasarnya gitu Kesempatan kedua Mungkin yang kesempatan pertama Belum tau celahnya nih Sebagai pemimpin Indonesia Yang Apa Pulaunya banyak Terus beda Udah gitu Mengebagi karakteristik Masing-masing pulau Masing-masing bagian Itu udah beda gitu kan Pasti Yang gak gampang lah ya Kayak kesempatan pertama Mungkin gak Gak 100% Ya siapa sih yang 100% Gak 90% Misalnya Kesempatan kedua Kita kasih Oke Tapi di kesempatan kedua Tidak bisa ditunjukkan Jadi kan harus udah Ya udah jangan berada ketiga Jangan berada ketiga gitu Kayak Ya udah kasih yang lain lah Buat Ini Apa maksudnya Sebenernya menurut gue Jadi pemimpin Indonesia Kan juga trial and error Gak ada formula Pastinya gitu ya kan Ya pemimpin dimanapun sih Memang Iya Pasti trial and error Jadi kayak Ya udah yang kedua ini adalah Kesempatan kedua Boleh coba gimana Tunjukin ke kita gitu Ya udah gitu Kalau misalnya udah Kedua berhasil Alhamdulillah Tapi ya udah kasih lah Torchnya ke Pemimpin lain Untuk Apa ya Evaluasi dari yang Yang sudah dilalui Di dua periode kemarin Itu sih Lebih kisih itu Kayak kalau Mantap Kalau tiga Ntar kayaknya Makin enjoy Makin susah lepas Nanti dia tambahin lagi Kalau tiga Nanti jadi 30 tahun Terus 32 tahun Eh udah kejadian ya Udah kejadian Itu namanya kita cerita sejarah Sejarah Podcast sejarah Podcast sejarah Iya kan Jadinya keterusan kan Bahaya Jadi baiklah Ada kesempatannya Kasih kesempatan ke orang lain Siap Berarti itulah Kira-kira This or that With Kak Di Thank you Ketawa ya Kamu Kalid semakin mengenal aku Ternyata Mau diselikup Waduh Gak-gak-gak Lo kayak gak jadi pasal Jadi balik lagi Alright Thank you so much ya Kak Di Udah have fun bareng disini Udah sharing your thoughts Your opinions And also suggestions juga Udah disampein Makasih banget semuanya Dan Aku berharap Kamu karirnya Terus sukses Terus lancar rezekinya Sehat terus Nanti Jangan lupa Kirim aku foto-foto Si atlet ganteng Ya nanti kita Fangirling bareng Yes Yes Netizen juga Tolong kita terus Fangirling Gak cuma Para Idol-idol Dan juga para aktor Tapi kita Fangirling sih Atlet-atlet ini juga Biar mereka semangat Ngerai medali emas Terus Yes Amin 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 Thank you juga Sama Tenggara Talks Udah ngundang Dan aku apresiasi banget sih Tenggara Talks Ngundang Dan ngasih aku Apa ya Pembahasan yang Beda sih Karena biasanya aku Ya adalah Templatenya ya Aku Aku diajak Aku tahu Aku tahu Ada-ada Templatenya ada Dan ini seru sih Ini sesuatu hal baru Buat aku Aku belajar juga Jadi apresiasi banget Buat Ngera Talks Aw Thank you guys Kita semua slay Slay-slay-slay Slay-slay-slay Alright kalau gitu Untuk para penonton Terima kasih banget ya Udah menyimak Sampai detik ini juga Makasih setianya Makasih semangatnya Yang udah mau belajar Ngikutin terus topiknya Dari awal sampai akhir Ya thank you so much Jangan lupa Untuk dukung terus Kak Di Dan juga dukung terus Kita Tenggara Untuk bisa terus Memberikan episode Dan pembahasan Yang mantap And also Jangan lupa Untuk subscribe Di channel ini Like videonya Share ke teman-teman Kalau kamu suka Dengan pembahasan Yang ada di Tenggara Talks Nah Tenggara Talks ini Juga gak cuma Ada yang By Alia Tapi ada juga By Pak Philips J.Fermont Jadi Don't forget to check them out Juga nih Video-video udah banyak Please Ayo kalian Jangan sampai Ketinggalan Pembahasan seru Tentang Dunia Dan juga tentang Politik di Tenggara Talks Oke dan kalau gitu Sampai ketemu Di episode selanjutnya ya Bye bye